9 Star Hegemon Body Arts Season 28 Bab 271 Hadiah Khusus Wilde, pada dasarnya kamu tidak pernah berhenti makan selama kita berada di ibu kota. Apakah kamu masih belum kenyang? Tang Wan R. memandang Wilde dengan kaget. Wilde tidak pernah berhenti makan selama di ibu kota. Dia benar-benar makan siang dan malam. Sesekali dia akan merasa mengantuk dan tidur siang kurang dari satu jam sebelum bangun dari rasa lapar, terus melahap semua makanan. Hanya melihatnya saja telah mengejutkan Tang Wan R. dan Cu Yao. Wilde dengan getir mengomel, tidak ada yang bisa saya lakukan. Daging itu tidak memiliki energi di dalamnya. Hanya dengan terus memakannya, saya hampir tidak dapat menentukan berapa banyak energi yang saya gunakan setiap hari. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan bisa berjalan sekarang. Petik 2. Hanya Longchen yang tahu bahwa makan pada dasarnya mengolah untuk Wilde. Semakin baik makanan yang dia makan, semakin cepat dia akan mengolahnya. Daging sapi biasa itu hampir tidak bisa mengimbangi pengeluaran energinya. Tidak ada energi baginya untuk mengisi kembali dirinya sendiri atau maju. Jika dia tidak makan, dia akan segera jatuh ke dalam apa yang pada dasarnya akan menjadi koma. Tanpa energi yang cukup, sel-sel tubuhnya akan mogok. Tepat pada saat ini, seekor ular piton tebal menyerang mereka. Itu adalah Magical Beast peringkat pertama. Magical Beast yang berdarah dingin dan peringkat rendah memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Ia bahkan tidak merasakan basis kultivasi mereka sebelum menyerang mereka. Bahkan, ia bahkan tidak menyadari bahwa salju kecil, binatang ajaib peringkat ketiga, hadir. Mata Wilde langsung berbinar saat melihat ular piton itu. Makanan. Tang Wan R melambaikan satu jari, dan bila angin kecil langsung memotong kepala piton itu. Tetapi bahkan setelah memotong kepalanya, bila angin itu tidak kehilangan kekuatannya dan menusuk lubang kecil menjadi sebuah batu besar. Long Chen terkejut dengan itu. Bintik di batu besar yang telah ditusuk benar-benar mulus. Hanya dengan lambayan tangan Tang Wan R secara acak, dia bisa memotong batu keras itu semudah memotong tahu. Wilde tidak peduli bagaimana ular itu mati. Yang dia perlu tahu hanyalah ular piton itu akan masuk ke perutnya. Tunggu sebentar sampai aku memasaknya sedikit Wilde. Petik 2 Melihat Wilde hendak mulai melahap ular piton itu, Long Chen buru-buru menghentikannya. Dia tahu bahwa Wilde menjadi gila karena rasa lapar, jadi dia tentu saja tidak akan peduli dengan rasanya. Jika hanya dia dan Wilde, dia tidak akan terlalu peduli, tapi itu tidak cocok dengan kehadiran Chu Yao dan Tang Wan R. Dia segera mengeluarkan kerangka panggangan, menguliti piton, mencucinya hingga bersih, dan meletakkannya di atas panggangan. Dengan lambayan tangannya, nyala api biru meledak dan segera menelan mayat piton itu. Api binatang Long Chen sangat kuat. Jika dia tidak menahannya, itu akan langsung membakar piton peringkat pertama ini menjadi abu. Sebagai kultifator pil, kekuatan spiritual Long Chen sangat kuat. Mengontrol api hanyalah keterampilan dasar, dan hanya dalam beberapa nafas, piton itu benar-benar matang, mengeluarkan aroma yang harum. Long Chen memotong sebagian besar untuk Tang Wan R., Chu Yao, dan dirinya sendiri, meninggalkan sisanya untuk Wilde. Dia telah memasaknya dengan sangat baik, dan itu sangat memuaskan mereka. Itu praktis meleleh di mulut mereka, dan meskipun dia tidak menambahkan bumbu apapun, kedua wanita itu hanya memuji. Sayang sekali kami tidak membawa Wonder Charps. Kalau tidak, itu akan menjadi camilan yang enak untuk kakak perempuan Yao R., kata Tang Wan R. dengan sedikit penyesalan. Long Chen makan sedikit dan kemudian tiba-tiba bertanya, saya merasa aneh. Kenapa kamu memanggil kakak perempuan Yao R., dan Yao R. juga memanggilmu kakak. Siapa di antara kalian yang merupakan kakak perempuan dan yang mana adik perempuan? Petik 2. Chu Yao tertawa nakal, sambil tersenyum licik, dia bertanya, siapa di antara kita yang menurutmu lebih besar? Siapa di antara kita yang merupakan kakak perempuan? Petik 2. Long Chen menegang sejenak, melihat mereka berdua menatapnya dengan mantap, dia segera menyadari bahwa ini bukanlah pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Ini adalah jebakan kata, tanggapan yang buruk akan menghasilkan beberapa hukuman. Tapi siapa Long Chen? Apakah mereka mengira dia akan terjebak dalam jebakan ini? Dia menatap mereka berdua untuk waktu yang lama, meregangkannya dengan canggung saat tatapannya mengarah ke tubuh dan wajah mereka. Akhirnya, ketika keduanya benar-benar merah, dia menghela nafas. Kedua sosokmu sangat luar biasa. Jika Anda tidak melepas pakaian Anda, saya tidak akan bisa membedakan mana di antara Anda yang lebih besar. Petik 2. Kedua wajah mereka begitu merah sehingga darah bisa menetes kapan saja. Keduanya secara bersamaan mengamuk. Petik 2 tanda seru petik 2. Tidak tepat. Di sisi lain, Long Chen tertawa terbahak-bahak. Mampu menggoda dua wanita cantik seperti ini adalah kesenangan terbesar dalam hidupnya. Tapi Long Chen masih merasa ini aneh. Dengan temperamen Tang Wan R yang berapi-api, biasanya dia pasti akan menerima pukulan dengan tinjunya setelah menggodanya seperti ini. Mungkin dia bahkan akan melakukan beberapa tendangan jika dia mau. Mungkinkah temperamen lembut Cu Yao telah menular padanya? Maka itu akan sangat membosankan. Di masa depan, dia tidak akan melakukan apa-apa saat dia bosan. Long Chen, apa yang kamu rencanakan setelah kamu kembali? Tanya Cu Yao setelah dia pulih. Long Chen memasukkan potongan daging terakhir ke dalam mulutnya. Menyeka mulutnya, dia tersenyum pahit. Rencana apa yang mungkin saya miliki? Yang bisa saya lakukan adalah berkultivasi habis-habisan. Saya masih tidak tahu kapan saya bisa menembus kemacetan ini. Dengan basis kultivasi saya saat ini, bukankah saya akan berakhir setelah saya memasuki alam rahasia Jiuli? Terutama dengan orang itu, Yin Mule atau sesuatu. Itu Yin Luo. Bisakah kamu tidak begitu konyol? Tang Wan R menegur. Ya, orang Yin Luo itu. Saya hanya berhasil memotong salah satu kakinya. Dia mungkin tidak akan terlalu senang tentang itu. Kemungkinan besar dia akan datang untuk menyelesaikan masalah denganku di dunia rahasia. Long Chen menghela nafas. Cu Yao dan Tang Wan R sama-sama ingat betapa menakutkannya Yin Luo, dan senyuman mereka memudar dan digantikan oleh kekhawatiran. Yin Luo itu benar-benar terlalu menakutkan. Tubuhnya sebenarnya mengandung darah esensi siantian. Meskipun dia tidak dapat mengendalikannya dengan sempurna, saat basis budidayanya tumbuh, dia secara bertahap akan terbiasa dengannya. Jika dia bisa menggunakan darah esensi siantian tubuhnya untuk mengontrol energi alam, maka serangannya benar-benar akan mengerikan. Pertarungan terakhir, dia seharusnya masih asing dengan darah esensi siantiannya. Dia takut mati karena serangan energi alam, jadi dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Meski begitu, kalian semua melihat betapa kuatnya serangan terakhirnya itu. Hanya mengingat serangan terakhir Yin Luo membuat Cu Yao khawatir. Kali ini Yin Luo akhirnya terluka. Dia mungkin akan berkultivasi habis-habisan sehingga dia bisa menghapus penghinaan itu. Sangat mungkin dia akan mencoba membunuh Long Chen di ranah rahasia Jiuli. Long Chen, dengan kekuatanmu saat ini, seharusnya tidak ada masalah bagimu untuk setidaknya bertahan melawan Yin Luo jika kamu berhasil menerobos transformasi Tendon. Tetapi jika anda tidak dapat menerobos transformasi Tendon sebelum pembukaan ranah rahasia Jiuli, itu benar-benar akan berbahaya, kata Tang Wan Er. Alasan Long Chen bisa meraih kemenangan terakhir kali adalah karena seni rahasia Cu Yao. Dia telah meminjamkan ki spiritual senilai samudera kepadanya untuk digunakan. Jika bukan karena Cu Yao, apalagi Yin Luo, hanya tetua rusak yang akan membunuh Long Chen. Long Chen juga memahami titik lemahnya. Satu titik lemah adalah ranah kultivasinya terlalu rendah, sementara yang lainnya adalah ia tidak memiliki cukup energi. Berkenaan dengan murid inti biasa, energi bintang Feng Fu-nya pasti tidak akan kurang dibandingkan dengan mereka. Tapi armor pertempuran Feng Fu-Long Chen dan Split the Heavens keduanya terlalu melelahkan. Jadi sekarang Long Chen memiliki dua pilihan, satu, dia bisa melakukan yang terbaik untuk mencoba membuat terobosan basis budidaya ke transformasi Tendon. Atau pilihan lainnya adalah memadatkan bintang kedua dari sembilan bintang, bintang Aliot. Long Chen yakin bahwa jika dia bisa memadatkan bintang Aliot, maka dengan superposisi kedua bintang, dia akan menjadi lebih kuat dan bisa bertarung lebih lama. Adapun lebih banyak keterampilan pertempuran, Long Chen tidak benar-benar membutuhkannya. Itu karena ki spiritualnya tidak mampu mengimbangi pengeluaran yang begitu besar. Poin penting dari semua ini adalah Long Chen terjebak dalam kemacetan, dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa menerobos untuk mencapai transformasi Tendon. Kemacetan tempat dia berada sangat aneh. Dia sudah mencapai puncak kondensasi darah, namun dia tidak dapat menerobos. Itu sangat menjengkelkan baginya. Tetapi Long Chen tahu bahwa situasi seperti ini tidak dapat diburu-buru. Daripada mencoba menerobos kemacetan yang tidak mungkin ini, akan lebih baik baginya untuk fokus mengumpulkan semua bahan pil Aliot. Mereka telah membunuh banyak ahli korupsi kali ini, dan pasti akan ada hadiah besar. Long Chen tidak membutuhkan yang lain, yang dia butuhkan hanyalah bahan obat pil Aliot. Selama dia mengumpulkan bahkan hanya beberapa set saja, dia setidaknya bisa memadatkan embryo bintang Aliot. Long Chen memiliki firasat bahwa selama dia bisa memadatkan bintang Aliot, kemampuan bertarungnya pasti akan melonjak dengan gila. Melihat bahwa Long Chen terlihat agak muram, Cu Yao tidak ingin dia merasakan begitu banyak tekanan jadi dia memegang tangannya dan bertanya, apa yang kamu lakukan kemarin di Guild Alchemist dan Pavilion Huayun? Kemarin, meski sibuk, dia meluangkan waktu untuk pergi ke dua tempat itu. Cu Yao dan Tang Wan Er tinggal bersama orang tuanya, jadi mereka tidak tahu apa yang telah dia lakukan di sana. Long Chen tertawa nakal, pertama aku pergi ke Guild Alchemist untuk secara resmi menyapa ketua baru. Bagaimanapun, dia telah memperlakukan keluarga panjang kami dengan sangat baik. Akan terlalu kasar jika aku tidak mengunjunginya. Selain hanya menyapanya, aku juga menanyakan beberapa hal yang harus dia lakukan dengan Guild Alchemist. Sedangkan untuk Pavilion Huayun, saya hanya ingin melihat apakah saya dapat menemukan apapun yang saya butuhkan, dan, hehehe, saya benar-benar berhasil membelinya. Petik 2. Batu hitam tinta muncul di tangan Long Chen. Itu hanya seukuran telur. Garis-garis kuno menutupinya, dan itu mengeluarkan aura yang sangat kuno. Kedua wanita itu sedikit terkejut. Mereka mengambil batu itu dari tangannya dan memeriksanya dari segala arah, tidak dapat melihat melalui misterinya. Ini terlihat sangat kuno. Garis-garis ini juga harus alami, dan mengandung aura kuno. Tapi selain itu, saya tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu, kata Cu Yao ingin tahu. Long Chen dengan sengaja bertingkah misterius. Wajar jika Anda tidak bisa melihat keistimewaannya. Lagi pula, kamu terlalu muda. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, bagian paling istimewa tentang batu ini adalah, sangat tua. Petik 2. Lalu, tanya Tang Wan R. Tidak ada. Petik 2. Apakah kamu mempermainkan kami? Tanya Tang Wan R dengan jijik. Long Chen tertawa nakal lagi, dan menggosok batu itu dengan ekspresi senang. Tapi melihat senyum Long Chen membuat mereka berdua merinding. Mereka berdua punya firasat buruk. Long Chen, apakah kamu berencana melakukan sesuatu yang buruk lagi? Cu Yao memahami Long Chen dengan sangat baik. Tentu saja tidak. Long Chen menggelengkan kepalanya seperti mainan, dengan jujur berkata, menurutmu orang macam apa aku, Long Chen. Ini akan dikirim sebagai hadiah. Petik 2. Tapi baik Cu Yao atau Tang Wan R tidak benar-benar mempercayainya. Itu karena senyum Long Chen barusan benar-benar terlalu nakal. Tang Wan R tiba-tiba berpikir, Saya rasa saya tahu kepada siapa Long Chen mengirimkan hadiah ini. Petik 2. Bab 272 Rahasia Kurasa aku tahu kepada siapa Long Chen memberikan hadiah ini. Seru Tang Wan R. Hei hei, jangan menebak-nebak. Petik 2. Long Chen tidak mengatakan lagi tentang topik itu. Dia merasa Tang Wan R benar-benar merasakan sesuatu. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain mengaguminya. Intuisi seorang wanita benar-benar menakutkan. Long Chen bertanya pada Tang Wan R, Setelah kamu menjadi favorit, apakah kamu merasakan sesuatu yang istimewa? Melihat serangan itu barusan, sepertinya seranganmu sedikit berbeda dari sebelumnya. Petik 2. Tang Wan R bersemangat membicarakan tentang menjadi difavoritkan. Dia memberitahu Long Chen bahwa sejak dia menyerap Daumark itu, dia bisa merasakan energi misterius yang mendukungnya. Bila anginnya juga berubah, pengendalian energi anginnya telah mencapai semacam puncak, dan rune anginnya lebih jelas dari sebelumnya. Dalam hal kekuatan, mereka setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada kenyataannya, tanda Daum favorit adalah tanda alami dari Tao Surgawi. Itu sangat singkat dan misterius. Itu adalah keberadaan misterius yang terjadi dengan takdir karma. Ketika seorang bayi lahir, jika keberuntungan karma mereka cukup besar, mereka akan menerima persetujuan dari Tao Surgawi, dan tanda alam itu akan melekat pada tubuh mereka untuk lebih meningkatkan keberuntungan karma mereka. Tapi tanda Daum alami semacam ini tidak akan tetap sama selamanya. Saat seseorang tumbuh, jika keberuntungan karma mereka memudar, Daumark itu juga akan memudar untuk menemukan inang lain atau mungkin menghilang begitu saja kembali ke surga. Itulah mengapa tanda Daum mereka secara otomatis akan meninggalkan tubuh mereka ketika mereka dibunuh. Seseorang dapat dengan paksa mencoba menyerap Daumark itu pada saat itu. Tetapi apakah Anda bisa berhasil atau tidak membuatnya tetap di tubuh Anda, itu pada dasarnya akan bergantung pada keberuntungan karma Anda. Setelah pertempuran besar itu, Daumark tiga orang telah dicuri. Tapi hanya Tang Wan R yang berhasil. Dan itu sebenarnya sangat beruntung. Dikatakan bahwa kemungkinan berhasil menyerap Daumark orang lain kurang dari 10%. Namun, begitu Anda berhasil, maka dengan keberuntungan karma Daumark yang ditambahkan ke dalam diri Anda, masa depan Anda tidak akan terbatas. Itulah mengapa Tang Wan R sangat bersemangat. Dia juga sangat tersentuh, dan yang mengejutkan, dia memegang tangan Long Chen dengan hangat. Terima kasih Long Chen. Anda bahkan bukan seorang favorit, tetapi Anda memberi saya kesempatan untuk menjadi salah satunya. Petik 2 Tapi hanya memikirkan hal itu benar-benar memenuhi Long Chen dengan kebencian. Ketika Tufang menyuruhnya merebut Daumark itu, dia merasa bahwa itu kemungkinan besar tidak akan ada hubungannya dengan dia. Dan seperti yang dia duga, Chu Yao telah memberitahunya bahwa Daumark ini adalah sesuatu yang ada di atas akar roh dan Tian. Jika akar roh disamakan dengan pohon besar, maka unsur spiritual ki seperti buah pohon. Selain mampu memberikan lebih banyak keberuntungan karma, Daumark itu juga mampu mengubah atribut ki spiritual seseorang. Itu mampu meningkatkan afinitas dan kekuatan atribut elemen seseorang sebanyak puluhan kali. Chu Yao adalah contoh yang bagus. Dia adalah seorang pembudidaya kayu, dan pembudidaya kayu normal bukanlah ahli tempur yang kuat. Mereka umumnya hanya mampu membantu pejuang yang sebenarnya. Kemampuan terbesar mereka adalah kemampuan menyembuhkan luka. Tapi sebagai favorit, energi kayu Chu Yao telah berubah, mengandung jejak elemen logam. Logam dan kayu saling menindas. Seharusnya secara fundamental tidak mungkin untuk menggabungkan mereka, namun kekuatan dari A favorit tidak dapat dinilai menurut akal sehat. Dan itulah salah satu alasan mengapa kemampuan tempur seorang favorit begitu menakutkan. Setelah Tang Wan R menyerap tanda Dao itu, energi anginnya juga berubah. Jadi sekarang gelombang acak dari tangan Tang Wan R sama kuatnya dengan salah satu serangan kekuatan penuhnya di masa lalu. Itulah mengapa Tang Wan R sangat berterima kasih kepada Long Chen. Long Chen telah secara langsung memberikan mayat itu padanya setelah dia membunuhnya. Dia bahkan tidak tahu apa itu Dao Mark favorit, tapi dia hanya mendengarkan apa yang dia katakan. Hanya setelah dia menyerap Dao Mark itu, dia menyadari bahwa Long Chen telah membuat pengorbanan besar, meninggalkan kesempatan besar ini padanya. Ini juga mengapa Chu Yao merasakan bahwa perlakuan Long Chen terhadap Tang Wan R bukan hanya dua teman. Jadi dia mengambil inisiatif untuk menjalin hubungan dengannya. Kenyataannya, Long Chen telah salah menilai. Dan tiannya benar-benar kosong, di mana ada spirit root untuk dipatuhi Dao Mark itu. Memberikannya pada Tang Wan R adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dengan satu tangan dipegang oleh Tang Wan R, merasakan tangannya dan betapa lembutnya tangan itu, bagaimana Long Chen bisa menahan dirinya. Dengan lembut menggosok tangan Tang Wan R, dia benar-benar tergila-gila. Jika aku bisa menggunakan hanya mayat difavorit untuk ditukar dengan hati yang cantik, maka itu akan sangat berharga. Sepertinya saya harus bekerja lebih keras di masa depan. Petik 2. Wajah Tang Wan R memerah karena memegang tangan Long Chen. Tapi dia juga tidak tega menarik diri. Tapi kemudian setelah Long Chen selesai berbicara, ekspresi malu-malu dan lembut itu benar-benar lenyap. Melihat Long Chen yang tergila-gila, dia bertanya, apakah kamu berpikir untuk pergi keluar untuk membunuh beberapa lebih difavoritkan untuk menukar hati beberapa wanita cantik? Tentu, tentu saja Eya. Menggosok tangan giyoknya, perasaan itu benar-benar tergila-gila padanya. Dia tidak menyadari bahwa nada suaranya berubah tiba-tiba, jadi dia baru saja membuat jawaban acak. Tapi kemudian dia merasakan semburan rasa sakit dari pinggangnya. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Tubuhnya diikat erat dengan tiang kayu. Tangan lain Tang Wan R dengan kejam mencubit pinggangnya. Hei, kita baru saja berbicara dengan baik. Bagaimana kamu bisa begitu cepat bermusuhan? Teriak Long Chen. Dia melihat Cu Yao saat ini sedang membentuk segel tangan dengan senyum nakal saat dia melihat Long Chen, tidak mengatakan apapun. Tang Wan R mengamuk, aku baru tahu kamu adalah seorang wanita. Dengan hatimu yang berubah-ubah, bagaimana kau layak mendapatkan pengabdian dari kakak perempuan Yao R? Petik 2. Hei, itu hanya jawaban acak. Saya tidak serius. Terlebih lagi, kamu jelas salah satu yang selalu merayuku. Anda secara paksa menawan saya. Ini hanya jebakanmu. Membenarkan Long Chen. Dengan tiang kayu yang mengikat tubuhnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Rayuan apa? Hanya mendengarkanmu itu menjijikan. Long Chen, kamu benar-benar jahat. Tang Wan R tersipu dan mengamuk pada saat bersamaan. Itu hanya salah bicara. Dan bahkan jika seseorang menghukumku, itu pasti Yao R. Yao R, aku salah bicara, jadi maafkan aku. Lain kali aku pasti tidak akan melakukannya. Long Chen tahu bahwa Cu Yao adalah orang yang lebih baik hati. Dia langsung mengaku kalah. Dan seperti yang dia duga, tindakan kasihan Long Chen benar-benar adalah titik lemah Cu Yao. Dia baru saja akan melepaskannya. Kakak Yao R, kamu benar-benar tidak bisa mendengarkannya. Orang ini paling ahli dalam melakukan suatu tindakan. Jangan tertipu. Tang Wan R benar-benar memahami Long Chen dengan sangat baik. Karena tipuannya tiba-tiba rusak, Long Chen mengamuk, apakah kamu membuat kesalahan? Ini urusan suami dan istri, aku dan Yao R. Kenapa kamu ikut campur? Petik 2. Cu Yao tersipu malu-malu, tapi dia merasakan semburan kehangatan. Sejak awal, Long Chen selalu memandangnya seperti itu. Tang Wan R dengan tepat menjawab, kakak perempuan Yao R berkata bahwa ketika dia tidak hadir, aku harus menjagamu dan memastikan kamu tidak pergi kemana-mana. Petik 2. Ah, kamu memberikan aku padanya. Yao R, apakah kau tidak takut dia menipumu? Yao R, biarku beritahu, dia sudah lama ngiler melihat betapa tampannya aku sejak lama ea. Long Chen sekali lagi dicubit sebelum dia bisa selesai berbicara. Yang ngiler karena kamu, siapa yang akan merayumu? Aku akan menipu kepalamu, Tang Wan R benar-benar marah sekarang. Di antara kata-katanya, dia akan mencubit Long Chen. Chu Yao tertawa ke samping. Dia tahu bahwa tangisan menyedihkan Long Chen semuanya palsu hanya untuk sengaja menggodanya. Dengan tubuh fisik Long Chen yang kuat, bahkan Tang di kulitnya tidak akan terasa sakit. Bagaimana bisa jepitan Tang Wan R sangat menyakitkan? Melihat Long Chen bertingkah seperti ini, Chu Yao juga tidak ingin membuatnya terikat. Semua tiang kayu itu menjadi sefleksibel tali dan kembali ke tanah, menghilang. Cukup tertawa untuk saat ini. Memegang tangan Chu Yao, Long Chen mulai berbicara tentang hal-hal yang tepat. Yao R, apakah benar-benar harus kembali ke istana Skywood secepat ini? Bukankah Anda mengatakan Anda bisa tinggal di biara suantian untuk jangka waktu tertentu? Aku sangat benci berpisah denganmu segera setelah kita bersatu kembali. Petik 2. Chu Yao sedikit memerah dan dengan lembut membelai pipi Long Chen. Aku juga benci berpisah denganmu. Tetapi jika saya ingin melindungi Anda, saya harus terus meningkatkan kekuatan saya. Kali ini, begitu saya kembali ke istana Skywood, majikan saya telah berjanji kepada saya bahwa dia akan mengirimkan volume pertama kanon suci Skywood kepada saya. Itu adalah buku besar rahasia mutlak Skywood Palace kami. Itu luar biasa kuat, dan tuanku berkata bahwa jika aku bisa menguasai kanon suci Skywood, kekuatanku akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Long Chen hanya bisa mengangguk. Benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan tentang ini. Kultivasi pada dasarnya adalah perjuangan. Mereka semua harus memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya untuk meningkatkan kekuatan mereka, atau mereka akan terlempar ke belakang oleh orang lain. Benar, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang ranah rahasia Jiuli? Tanya Long Chen. Long Chen pada dasarnya hanya mendengar namanya. Dia masih belum tahu detailnya. Tang Wan R juga sangat penasaran. Dia berkata, Saya pernah mendengar bahwa ranah rahasia Jiuli hanya dibuka sekali setiap seratus tahun. Ada juga batasan di pintu masuk. Hanya mereka yang berada di ranah transformasi tendon dan di bawahnya yang bisa masuk. Ahli penempaan tulang hanya akan dimusnahkan jika mereka mencoba memaksa masuk. Aku ingin tahu apakah itu benar. Petik 2. Cuyao dengan sungguh-sungguh berkata, dikatakan bahwa batasan ranah rahasia Jiuli sangat kuat. Bahkan ahli siantian pasti akan mati jika mereka mencoba menerobos masuk. Guru berkata bahwa ada banyak legenda tentang alam rahasia Jiuli. Beberapa orang mengatakan itu berasal dari tempat lain, bahwa itu adalah dunia yang dihancurkan oleh ruang dan waktu yang akhirnya tiba di sini. Ada juga yang mengatakan ini adalah dunia yang diciptakan oleh dewa besar dari saman kuno. Biasanya menyembunyikan dirinya sendiri di celah-celah dunia. Singkatnya, ada banyak rumor tentang itu, dan itu sangat misterius. Tidak ada yang benar-benar tahu dari mana dunia rahasia Jiuli berasal. Hanya namanya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Adapun mengapa itu disebut ranah rahasia Jiuli, tidak ada yang tahu. Namun ada satu hal yang pasti. Tuanku berkata bahwa ranah rahasia Jiuli pasti sangat kuno. Ini pada dasarnya adalah dunia itu sendiri. Ada banyak binatang aneh yang hidup di dalamnya. Ada banyak sekali peluang di dalam. Jika Anda kuat atau cukup beruntung, Anda bahkan mungkin mendapatkan harta karun yang menentang surga. Beberapa murid telah menemukan harta karun yang sangat besar di alam rahasia Jiuli. Maka alam rahasia Jiuli telah menjadi tanah pergulatan antara jalan yang benar dan yang rusak. Petik 2. Jantung Longchen melonjak. Dia tidak menyangka asal-usul ranah rahasia Jiuli menjadi begitu misterius. Tetapi untuk beberapa alasan, setiap kali dia mendengar nama ranah rahasia Jiuli, bintang fengfunya akan mulai beredar dengan gila. Itulah mengapa kamu harus bekerja keras Longchen. Pada saat itu, ahli puncak dari tujuh prefektur akan berkumpul di ranah rahasia Jiuli. Para ahli akan menutupi tanah, difavoritkan akan ada di mana-mana, dan jumlah jenius tidak akan terhitung. Petik 2. Di dalam ranah rahasia Jiuli, murid yang benar dan yang rusak akan menjalani pertarungan besar, terutama saat memperebutkan harta. Lebih jauh, sekarang Anda tahu bahwa jalan yang benar tidak hanya berisi orang-orang yang saleh. Pada saat itu, Anda tidak hanya perlu mengkhawatirkan jalan yang rusak, tetapi juga tipu muslihat jahat dari para murid yang benar. Petik 2. Longchen mengangguk. Dia tahu bahwa dengan betapa baik hati Cuyao, kalimat terakhir itu mungkin telah diberitahukan kepadanya sebagai peringatan oleh tuannya. Agar Anda dapat berkultivasi dengan pikiran yang tenang, saya akan memberi tahu Anda sebuah rahasia. Cahaya menawan muncul di mata indah Cuyao. Bab 273 karakter sejati. Cuyao bertanya, Apakah kau tidak ingin tahu kenapa aku memanggil kakak perempuan Wan R, dan dia juga memanggilku kakak? Iya, petik 2. He he, sebenarnya, kita benar-benar terikat oleh takdir. Itu karena kami berdua lahir di tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari yang sama. Dan yang paling tak terbayangkan, kami berdua lahir 3 seperempat jam setelah tengah malam. Jadi tidak satu pun dari kami yang benar-benar tahu siapa di antara kami yang lebih tua, dan kami memutuskan untuk memanggil satu sama lain sebagai kakak perempuan. Bagaimana tentang itu? Saya yakin Anda tidak pernah membayangkan itu. Cuyao memegang tangan Tang Wan R, mengedipkan mata ke Longchen. Rahang Longchen ternganga, Apakah memang ada hal-hal yang kebetulan seperti itu di dunia ini? Jika hanya pada tahun dan hari yang sama, itu adalah satu hal. Tapi jam dan seperempat jam yang sama persis, itu sangat konyol. Cuyao dan Tang Wan R menertawakan ekspresi kaget Longchen. Mereka berdua sudah lama mengenal Longchen, tetapi dia jarang memiliki ekspresi yang benar-benar terkejut. Jadi mereka berdua sangat bangga bisa sangat mengejutkannya. Baiklah, kuakui aku benar-benar ketakutan. Longchen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dunia ini benar-benar gila. Hei hei, jadi saat aku tidak ada, kakak perempuan Wan R akan menjagamu untukku. Kamu tidak bisa menggerta kakak perempuan Wan R, kata Cuyao dengan dalam. Dia akan menjagaku. Kalau begitu, bukankah aku tidak akan memiliki kehidupan untuk memasuki alam rahasia Jiuli? Longchen memandang Tang Wan R dengan cemas. Longchen, kamu sangat tidak bisa dipercaya. Kamu tahu? Aku juga memiliki sisi sensitif. Tang Wan R tampak seperti dia mungkin menangis. Longchen, kamu tidak bisa menggertak kakak perempuan Wan R. Cepat minta maaf. Menegur Cuyao. Baiklah, baiklah, saya salah. Lady Wan R berbudi luhur, hangat, lembut, dan baik hati. Aku seharusnya tidak meragukan karakter saudari Wan R. Wajah Longchen benar-benar sangat tebal. Hanya setelah dia mengatakan itu, air mata, Tang Wan R berubah menjadi senyuman. Melihat dua sosok yang luar biasa cantik itu, jantung Longchen berdebar kencang. Satu orang yang hangat dan lembut, dan satu orang yang bersikap hangat dan lembut. Namun keduanya benar-benar memabukkan. Jika dia bisa menikahi kedua wanita cantik ini pada saat yang sama, maka hidup ini akan sangat berharga. Namun, kata-kata Cuyao tentang Tang Wan R yang menjaganya tidak terlalu jelas. Dia tidak tahu persis seperti apa perkembangan yang terjadi di antara mereka berdua. Pada akhirnya, mencoba memahami hati seorang wanita lebih sulit daripada menjadi dewa. Dan Longchen masih bertindak seolah-olah dia tidak sepenuhnya memahami apa perasaan mereka satu sama lain. Kalau tidak, jika dia salah menilai mereka, itu akan sangat canggung. Jika itu hanya canggung, itu akan menjadi apapun. Tetapi jika dia membuat kesalahan dan terburu-buru, itu mungkin melukai perasaan mereka, dan kemudian dia akan benar-benar kacau. Jadi hal-hal baik harus dikerjakan perlahan. Keduanya bahkan lebih indah dari bunga. Melihat Cuyao dan Tang Wan R, Longchen tanpa sadar memikirkan wajah lain. Rambut panjangnya menari-nari, kulitnya seputih salju, dan dia tampak seperti peri yang turun ke dunia manusia biasa. Dia bertanya-tanya bagaimana dia. Longchen, apakah kamu memikirkan kakak perempuan Mengki? Tanya Cuyao lembut. Longchen menegang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk. Dia tidak pandai berbohong seperti itu, bahkan jika dia sedikit tidak tahu malu. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mengki entah bagaimana menempati bagian terpenting dari hatinya. Menurut akal sehat, dia telah mengenal Mengki untuk periode waktu yang paling singkat, dan itu tidak masuk akal. Tetapi meskipun mereka telah berinteraksi dalam waktu singkat, dia telah memberinya kesan terdalam. Sebelumnya, dia mengira bahwa alasan dia memiliki pengaruh yang begitu dalam padanya adalah karena kecantikannya, itu semacam pemujaan untuk kecantikan lawan jenis. Tapi seiring berjalannya waktu, dia menyadari itu tidak sesederhana itu. Dia merasa seolah-olah dia telah mengenal Mengki beberapa kehidupan yang lalu. Pemikiran semacam itu agak tidak masuk akal, tetapi Longchen masih merasakannya. Dia merasakan semacam keakraban dari dalam jiwanya. Siapa Mengki? Tanya Tang Wan R dengan rasa ingin tahu. Chu Yao sedikit tersenyum. Semuanya sudah selesai makan, jadi ayo pergi. Kami akan berbicara sambil berjalan. Petik 2 Chu Yao menarik Tang Wan R ke samping saat mereka berjalan sendirian. Wilde juga sudah selesai makan sekarang. Meskipun Magical Bis Peringkat Pertama tidak dapat sepenuhnya mengisi perutnya, setidaknya itu akan memberinya cukup energi untuk berjalan tanpa terus-menerus makan. Keesokan harinya, mereka tiba di ujung Gunung Skywood. Gunung Skywood tampak seperti dibentuk oleh pisau besar yang membelah bumi. Biara Suantian dan Istana Skywood berada di sisi yang berlawanan. Dalam hal jarak langsung, keduanya kurang dari 2.000 mil dari satu sama lain. Tapi Gunung Skywood menjulang tinggi ke awan, dan tidak mungkin untuk dilintasi. Dan sebenarnya, perbedaan antara dua sekte mereka lebih seperti puluhan ribu mil. Itu adalah sesuatu yang membuat mereka berdua merasa sangat tidak berdaya. Cu Yao mengulurkan tangan dan merapikan pakaian Long Chen. Matanya agak merah. Meskipun dia tahu ini hanya akan menjadi perpisahan sementara, dia masih tidak bisa menghentikan air mata mengalir dari matanya. Long Chen dengan lembut melingkarkan lengannya di sekitar tubuh lembutnya dan menariknya ke pelukannya, membiarkan isak tangisnya ke dadanya. Itulah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Setelah beberapa lama, Cu Yao akhirnya melepaskan Long Chen. Dia juga memeluk Tang Wan Er. Bahkan Tang Wan Er menangis saat dia memeluk Cu Yao dengan erat. Cu Yao adalah teman dekat pertama Tang Wan Er. Mereka berdua hanya mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat, tetapi mereka telah mencapai titik di mana mereka tidak menyimpan apapun dari satu sama lain, dan telah lama menjadi saudara perempuan. Hati-hati, Cu Yao akhirnya berpisah dengan mereka. Hati Long Chen terasa seperti ditusuk oleh jarum. Melihat sosoknya yang memudar, Long Chen bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan menjadi lebih kuat. Dia menolak untuk menderita rasa sakit perpisahan yang tak berdaya ini lagi. Kakak Cu Yao telah pergi, tapi jangan khawatir, aku di sini untuk menjagamu. Tang Wan Er menghibur. Kamu, jaga aku. Sejujurnya, saya benar-benar sedikit takut. Long Chen menghela nafas. Brengsek, kamu yang memintanya. Tangan Tang Wan Er telah meraih kerah Long Chen bahkan sebelum dia selesai berbicara. Dia seperti ibu harimau cepat yang menyerang Long Chen. Long Chen, apa kamu tahu sudah berapa lama aku menahan diri? Anda kecil, begitu kami meninggalkan sekte, Anda mulai bertindak lebih menjengkelkan. Sekarang sayapmu sudah cukup besar sehingga kamu bahkan tidak menempatkan pemimpin faksi ini di matamu. Jika bukan karena kakak perempuan Yao Er, aku sudah lama akan mengalahkanmu. Petik 2 Di samping, Wilde dan Little Snow hanya menonton dengan rasa ingin tahu. Tang Wan Er yang lembut dan hangat tiba-tiba menjadi ibu harimau yang galak. Mereka agak tercengang, terutama Wilde. Seperti yang diharapkan, kelembutannya hanyalah akting. Long Chen mengira mungkin Cu Yao telah menular ke Tang Wan Er, melunakkan temperamennya yang ganas. Tapi sekarang dia ingat ungkapan tertentu, Anda bisa mengubah dunia, tetapi Anda tidak bisa mengubah sifat wanita. Namun, sejujurnya, Long Chen lebih menyukai Tang Wan Er ini. Tang Wan Er yang berapi-api ini adalah Tang Wan Er yang asli. Apa yang membuatmu tersenyum? Marah Tang Wan Er. Tetapi setelah dia mengatakan itu, dia menyadari bahwa mereka berdua sangat dekat sekarang. Faktanya, dia praktis menekan tubuhnya ke dalam dirinya. Dia bisa merasakan detak jantung Long Chen, dan dia bisa mencium aroma pria tertentu dari tubuhnya. Tang Wan Er tersipu, tapi dia masih mengepalkan kerahnya dengan erat. Bicara lah. Apakah Anda mengakui kesalahan Anda? Petik 2. Saya salah. Petik 2. Bagaimana salahmu? Saya salah dalam segala hal. Petik 2. Beri aku beberapa spesifik. Petik 2. Saya telah membuat banyak kesalahan. Tapi aku tahu kesalahan terbesarku adalah karena aku salah paham terhadap saudari cantik Wan Er. Sister Wan Er adalah wanita yang baik hati, hangat, lembut, berbudi luhur, cerdas, halus dan anggun. Saat dia berbicara, Long Chen juga mengeluarkan tongkat pendek dari cincin spasial dan meletakkannya di atas kepalanya, mengarahkannya langsung ke langit. Tang Wan Er hampir menertawakan apa yang dia katakan, tapi kemudian melihat gerakan anehnya, dia dengan penasaran bertanya, apa yang kamu lakukan? Saya hanya menjadi penangkal petir. Long Chen menatap langit dengan serius. Tang Wan Er tidak langsung mengerti apa yang dia maksud, tapi kemudian melihat ke langit tak berawan, dia mengerutkan kening. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Menurut orang yang lebih tua, jika saya berbohong, saya akan disambar petir, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Tang Wan Er dengan cepat mengerti apa yang dia bicarakan, dan dia mengamuk, brengsek, kamu mempermainkanku. Long Chen tertawa, lepas dari genggamannya, dan dengan cepat melarikan diri. Berhenti di sana. Tang Wan Er langsung mengejar. Wilde dan Little Snow saling memandang tanpa ekspresi, dan dengan diam mengikuti di belakang mereka. Ketika Long Chen dan Tang Wan Er kembali ke biara, keributan besar meletus. Apakah itu murid baru atau murid lama, mereka semua berkumpul untuk menyambut mereka. Dalam pertempuran antara jalan yang benar dan yang rusak ini, ketenaran biara Suantian melonjak. Long Chen telah memimpin para murid yang benar untuk membantai murid yang rusak yang telah beberapa kali lipat jumlah mereka, praktis menciptakan legenda. Sendiri, dia telah berhasil membunuh seorang yang disukai, seorang penatua penempaan tulang dengan delapan temperamen, dan memotong kaki seorang jenius sekali dalam seribu tahun. Long Chen praktis menjadi orang legendaris bagi mereka. Dan orang legendaris itu ada di antara mereka, memimpin mereka untuk bertarung dalam pertempuran nyata. Pertempuran itu telah membuat semua murid mengerti apa itu kekuatan sejati dan apa pertempuran yang sebenarnya. Di medan perang, Long Chen telah memimpin murid-murid ini untuk dapat menghadapi kematian tanpa rasa takut dan membunuh murid-murid yang rusak itu. Adegan dia memimpin mereka selamanya terpatri di hati mereka. Ye Zikyu, Gu Yang, Song Mingyuan, dan murid inti lainnya juga datang. Magang senior saudara Wan juga membawa penegak hukum untuk menyambut Long Chen. Melihat kakak magang kakau Wan, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dunia penempaan tulang. Aura kakak magang saudara Wan melonjak keluar dengan tekanan yang kuat. Tekanan semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai setelah mencapai ranah penempaan tulang. Hahaha, itu semua hanya keberuntungan. Magang senior saudara Wan tersenyum. Dia awalnya berada di puncak transformasi tendon. Dengan bakatnya, dia membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk menerobos ke Bon Forging. Tapi sebenarnya, itu normal baginya untuk tetap tidak dapat menerobos bahkan setelah 10 tahun. Itu karena ketika wilayah Anda meningkat, semakin kuat kemacetannya, membuatnya semakin sulit untuk ditembus. Namun, setelah mengalami pertempuran besar itu, setelah melupakan tentang ketakutan akan kematian untuk membunuh musuh-musuhnya, dengan membuang semua ketakutan dan keraguannya, kemacetannya telah mengendur banyak. Hanya pada hari kedua setelah dia kembali ke biara, dia berhasil maju ke ranah Bon Forging. Dari saudara magang senior yang tertinggal di biara, dia adalah orang pertama yang maju ke Bon Forging. Hehe, selamat magang senior saudara Wan. Tunggu? Tidak, itu seharusnya selamat, penatuawan. Long Chen tertawa. Menurut aturan biara, ketika penegak hukum maju ke penempaan tulang, mereka secara otomatis akan dipromosikan menjadi penatua dan menerima tunjangan yang sesuai. Long Chen, jangan mengejeku. Apa kau tidak takut aku mempersulit hidupmu? Canda kakak magang kakawan. Saat semua orang menyapa Long Chen dengan penuh semangat, dia melihat bahwa aura hampir semua orang telah naik jauh sekarang. Beberapa orang telah maju. Dan mereka yang belum maju semuanya memiliki aura yang tidak stabil. Itu pertanda mereka bisa maju kapan saja. Long Chen, kapan kamu akan membawa kami keluar seperti itu lagi? Sial, terakhir kali benar-benar memuaskan, kata Gu yang bersemangat. Long Chen tertawa. Dia akan menjawab ketika seorang tetua tiba-tiba berjalan dan memberi tahu Long Chen. Pemimpin sekte sedang mencarimu. Petik 2. Bab 274 murid yang dipilih. Di sisi gunung Skywood ada Gua Abadi. Dari Gua Abadi itu, seluruh biara bisa dilewatkan. Gua Abadi ini adalah konstruksi tertinggi di seluruh biara. Itu adalah Gua Abadi pemimpin sekte biara Suantian. Di dalam Gua Abadi, Long Chen dengan penasaran memeriksa sekitarnya. Dia terkejut bahwa Gua Abadi pemimpin sekte itu sangat sederhana. Itu kebalikan dari apa yang dia bayangkan. Tidak ada dekorasi di dinding. Sepertinya Ling Yunzi membiarkannya seperti saat pertama kali diukir terbuka. Faktanya, itu terlihat sangat mirip dengan Gua-Gua binatang buas yang Long Chen temui. Tentu saja, Long Chen tidak berani mengutarakan pikiran itu dengan lantang. Ling Yunzi dan Tufang berdiri tepat di depannya. Dari segi furnitur, hanya ada sajada berukuran besar yang memiliki satu meja kayu. Ada beberapa cangkir dan teko di atas meja. Duduk, Ling Yunzi tersenyum tipis saat melihat Long Chen masuk. Dengan dua orang senior yang hadir, bagaimana mungkin murid bisa duduk? Meskipun itu yang keluar dari mulut Long Chen, dia sudah duduk. Hahaha, ah, Long Chen. Kamu benar-benar aneh. Apakah kamu tidak punya waktu ketika kamu terkekang? Ling Yunzi tidak bisa menahan tawa. Long Chen benar-benar orang yang santai, seseorang yang tidak takut akan langit atau bumi. Kepanikan dan teror adalah ekspresi yang hampir tidak pernah muncul dalam dirinya. Bahkan ketika Long Chen telah menghadapi tangan yang menakutkan dari ahli jalur rusak itu, dia tidak menunjukkan keputusasaan. Itulah yang terutama dikagumi Ling Yunzi tentang Long Chen. Dia selalu dipenuhi dengan kepercayaan diri apapun yang terjadi. Orang seperti itu adalah salah satu dari dua hal, orang gila, atau idiot. Tapi Long Chen tidak bertingkah seperti orang gila atau idiot. Tapi sekali lagi, tidak tepat untuk mengatakan dia bertingkah seperti orang biasa juga. Bahkan ketika sesepu melihat Ling Yunzi, mereka semua akan gemetar karena gentar dan hormat, tidak mampu menahan tekanan. Tapi Long Chen sepertinya tidak merasakan tekanan sama-sama. Sekali. He he, poin terkuat saya adalah ketabahan mental yang memungkinkan saya menjadi diri saya sendiri kapan saja. Petik 2. Long Chen tertawa dan menuangkan cangkir teh untuk mereka berdua, dengan hormat menyerahkannya kepada mereka berdua. Silakan minum. Terima kasih atas perhatian Anda. Petik 2. Ling Yunzi dan Tufang tertawa dan menerima cangkir teh yang ditawarkan Long Chen. Long Chen santai, lebih suka bebas dan terbuka, tidak terlalu peduli tentang hal-hal sepele. Tapi perhatiannya terhadap detail sebenarnya sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan aliran pertempuran terakhir kali dengan begitu sempurna. Murid-murid yang rusak jelas jauh melebihi jumlah murid-murid yang benar, namun mereka semua dipimpin oleh Long Chen, dan dia telah melakukan pembalikan yang sempurna. Selain itu, cara Long Chen menawari mereka teh juga sangat rincin dan dilakukan dengan baik. Tangan kanannya memegang cangkir, jari telunjuknya sedikit menekuk tanpa menyentuh sisinya. Itu adalah tanda hormat kepada para senior. Selain itu, tangan kiri Long Chen tampak seperti baru saja memegang cangkir di bagian bawah secara acak, tetapi kenyataannya, hanya jari tengah dan jari manisnya yang memegangnya dari bawah. Itu adalah tanda penghormatan khusus bagi seniman bela diri. Sikap hormat semacam itu semuanya umum di dunia sekuler, tetapi hanya ada sedikit pembudidaya yang tahu tentang mereka. Namun, baik Ling Yunzi maupun Tu Fang tahu tentang mereka. Nak, jika kau mengatakannya seperti itu, itu akan membuatku tersipu malu. Kami berdua hanya memperlakukan Anda sesuai dengan aturan biara tanpa memberi Anda perlakuan khusus sedikitpun. Tu Fang menggelengkan kepalanya. Setelah memberi mereka teh, Long Chen menambahkan lebih banyak air dan juga menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Lalu dia tersenyum. Meskipun kami belum banyak berinteraksi, saya dapat mengatakan bahwa kalian berdua benar-benar menyayangi si kecil ini, jadi itu sudah cukup. Petik 2 Meskipun keduanya adalah dua eksistensi yang tinggi dan agung dibandingkan dengan dia, dengan Ling Yunzi bahkan menjadi pemimpin sekte, Long Chen dapat melihat bahwa tidak satupun dari mereka adalah tipe sombong yang sangat tidak disukai. Yang terpenting, meskipun mereka berdua mengatakan bahwa mereka hanya memperlakukannya sesuai dengan aturan, Long Chen dapat merasakan bahwa mereka berdua benar-benar menjaganya dari beberapa petunjuk kecil. Ling Yunzi tertawa. Anak kecil yang menarik. Tidak heran semua murid itu akan mengikuti Anda dengan teguh. Tapi kalau kamu mengatakannya seperti itu, aku benar-benar malu. Petik 2 Apa yang terjadi? Long Chen terkejut melihat Ling Yunzi menghela nafas. Tu Fang, Jelaskan. Petik 2 Ling Yunzi dengan lembut menyesap tehnya. Meskipun ekspresinya tenang, Indra Tajam Long Chen menyadari bahwa satu urat di tangannya tiba-tiba berdenyut sedikit. Reaksi kecil seperti itu tidak berarti apa-apa. Tapi Ling Yunzi adalah seorang ahli siantian. Dia memiliki hubungan dengan energi surga dan bumi. Dia memiliki kendali yang baik atas setiap sel tubuhnya. Jadi reaksi kecil seperti itu sebenarnya sangat mengkhawatirkan. Agar reaksi seperti itu terjadi, itu berarti Ling Yunzi, yang biasanya sangat tenang, pasti benar-benar merasakan semacam emosi yang kuat. Lebih jauh, dari reaksi semacam ini, tampaknya emosi itu adalah amarah. Ketika pedangnya menebas tangan besar ahli jalur korupsi itu, ketika pedangnya menghancurkan pintu spasial itu, ekspresinya selalu tenang. Tapi pakar top seperti itu sekarang tampak marah. Long Chen benar-benar bingung. Tu Fang mengangguk. Dia berkata kepada Long Chen, kali ini kamu berhasil membunuh seorang tetua yang rusak. Dengan kekuatan anda, kami melamar posisi murid terpilih untuk anda. Petik 2. Terpilih. Ya, seorang terpilih. Bagi kebanyakan orang, untuk mendapatkan posisi murid yang dipilih mengharuskan anda juga menjadi orang yang disukai. Jelas Tu Fang. Tapi aku bukan favorite. Long Chen tersenyum pahit. Dia bahkan tidak memiliki spirit root, jadi bagaimana dia bisa menjadi favorite? Hanya memikirkan tentang itu, yang membuat marah Long Chen. Di dalam, dia mengutuk siapapun yang telah mencuri akar rohnya. Tu Fang melanjutkan, kamu bukan favorit, tapi kekuatanmu tidak akan kalah dengan terpilih manapun. Petik 2. Itulah yang dia katakan dengan lantang, tetapi di dalam, dia berkata, apa yang disukai jika dibandingkan denganmu. Jika anda tidak mati, mereka yang disukai bahkan tidak akan cocok untuk menyemir sepatu anda. Faktanya tetap bahwa kamu berhasil membunuh sebuah favorite, membunuh elder penempaan tulang dengan delapan temperamen, dan pada akhirnya bahkan memotong kaki terpilih lainnya. Itu membuktikan anda memiliki kekuatan yang cukup. Petik 2. Yin Muleah itu, maksudku Yin Luo, juga seorang terpilih. Tanya Long Chen. Benar, kembali ketika Yin Luo baru saja lahir, dia sudah memiliki daum mark yang mendukungnya. Ketika dia berusia 5 tahun, tanda daumnya menutupi seluruh tubuhnya dan memicu manifestasi khusus dari langit dan bumi. Itu sebabnya dia dibesarkan dengan perawatan terpilih. Tu Fang menghela nafas. Yin Luo sangat terkenal. Sebenarnya, ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa jalur rusak telah memicu pertempuran itu, mereka segera pergi untuk meminta bantuan biara super untuk menangani Yin Luo. Mereka berharap biara mengirimkan terpilih lainnya untuk menghadapi Yin Luo. Biara Suantian Ling Yunzi adalah biara ke-108, biara tempat terakhir. Biara ini tidak bisa dibandingkan dengan biara lainnya. Semua biara dengan peringkat yang lebih tinggi memiliki talenta terpilih di dalamnya. Tapi orang-orang itu tidak mau berjuang untuk orang lain. Biara Super tahu bahwa jika mereka tidak mengirim terpilih untuk membantu, maka biara ke-108 akan sepenuhnya dialihkan. Maka mereka telah mengutus salah satu murid biara pertama untuk pergi memberikan bantuan. Biara pertama adalah biara terkuat, dan memiliki tiga orang terpilih. Mengirim satu ke bawah sangat mudah bagi mereka. Tapi yang terpilih itu biasanya tersesat sebagai alasan untuk datang terlambat setengah bulan. Pada saat itu, pertempuran telah berakhir. Karena sangat marah, Ling Yunzi langsung melaporkan hal ini ke tingkat yang lebih tinggi di biara super. Namun, biara pertama memiliki hubungan yang sangat dalam dengan biara super. Mereka benar-benar berhasil menekan masalah ini menjadi lebih besar. Itu benar-benar membuat marah Tufang dan Ling Yunzi. Itu adalah penindasan yang tak tertahankan. Fakta bahwa yang terpilih datang terlambat bisa menyebabkan murid-murid mereka yang tak terhitung jumlahnya mati. Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan begitu saja. Langit benar-benar melindungi mereka selama pertempuran ini. Monian muncul entah dari mana, Chu Yao telah menunjukkan kemampuan bertarung yang mengejutkan, dan Wilde juga sangat kuat. Selanjutnya, Tang Wan Er dan mereka juga bertarung dengan sangat luar biasa. Dengan Long Chen memimpin mereka, mereka benar-benar membalikkan pertempuran ini yang seharusnya menghasilkan pembantaian bagi mereka. Jika itu hanya fakta bahwa mereka telah menekan informasi ini agar tidak menyebar, itu akan menjadi satu hal. Bagaimanapun, biara pertama sangat kuat dan bukanlah keberadaan yang bisa mereka pancing. Mereka hanya bisa bertahan. Tetapi ketika Tufang telah membawa sejumlah besar kepala murid korup kepada mereka untuk ditukar dengan poin, dia juga melaporkan masalah Long Chen yang membunuh tetua penempaan tulang delapan temper dengan harapan mendapatkan posisi murid Long Chen yang terpilih. Terpilih adalah semua eksistensi yang tak tertandingi di alam mereka. Bahkan biara super menghargai mereka, dan akan menyediakan banyak sumber daya untuk membesarkan mereka. Tetapi Tufang baru saja mengirim permintaan ketika seorang penatua dari supermonasteri menolaknya, alasannya bahwa ini jelas-jelas palsu. Tufang benar-benar marah saat itu. Dia langsung kembali ke biara dan menerima giok foto dari Ling Yun Xi yang merekam peristiwa pertempuran. Ketika dia berlari kembali ke supermonasteri dan menyerahkan foto giok itu, Elder sudah lama terdiam. Dia kemudian memberitahu Tufang bahwa masalah ini terlalu aneh, dan dia harus melaporkannya ke atasan terlebih dahulu. Tufang merasa aneh baginya harus menunggu. Biasanya, masalah semacam ini akan ditangani dengan sangat cepat, terutama karena dia telah menyerahkan giok foto itu sebagai bukti. Tapi sekali lagi, situasi ini sangat aneh. Bagaimanapun, Long Chen hanya berada di puncak kondensasi darah, dan dia juga bukan favorit. Fakta bahwa orang lain menganggapnya tidak masuk akal dan harus mendiskusikannya terlebih dahulu adalah masuk akal. Tetapi keesokan harinya, tetua itu telah mengirim pesan kepada Tufang yang mengatakan bahwa dia sangat menyesal, tetapi semua tempat terpilih untuk generasi ini telah diambil, dan tidak ada cukup sumber daya untuk didistribusikan lagi. Tufang hampir meledak karena amarah. Ini jelas sengaja membuat mereka sulit. Warisan supermonaster telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Apakah mereka benar-benar kekurangan sumber daya untuk seorang jenius? Tapi Tufang juga tidak bisa mengatasi ini. Tidak mungkin dia bisa berhubungan dengan atasan sejati. Dia hanya bisa menelan perut api ini dan hanya menerima sumber daya biasa dan hadiah untuk biara. Tetapi ketika dia akan pergi, dia telah mendengar sedikit berita, biara pertama baru saja melahirkan terpilih yang lain. Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak ada lagi tempat terpilih untuk dibagikan? Kali ini Tufang terlalu curiga. Dia tidak pergi untuk mencari elder itu, dan sebaliknya diam-diam bertanya. Dia telah mengetahui bahwa tetua yang menolak memberi mereka posisi murid terpilih adalah seseorang yang sangat dekat dengan pemimpin sekte biara pertama. Tufang kemudian tiba-tiba menyadari. Tidak heran aplikasi Longchen Shoshen tidak berhasil. Mereka baru saja membuat marah biara pertama dengan melaporkan fakta bahwa yang dipilih mereka telah gagal menyelesaikan tugasnya. Begitu dia menyadari ini, Tufang menyadari bahwa sebenarnya tidak ada harapan. Dia tidak punya pilihan selain dengan sedih kembali. Setelah mendengar penjelasan Tufang, Longchen tersenyum, berdiri, dan membungkuk kepada Ling Yun Xi dan Tufang. Bab 275 Giyok Penenang Jiwa Sembilan Vena Murid berterima kasih kepada para senior atas perhatian mereka. Terimalah ucapan terima kasih murid. Longchen membungkuk ke arah Ling Yun Xi dan Tufang. Meskipun Tufang telah menjelaskan semuanya dengan sangat tenang, Longchen bisa menebak betapa frustrasi dan amarahnya yang terpendam. Karena sesuatu yang melibatkannya, Tufang, seorang pria yang jujur dan serius, telah didorong ke dalam amukan yang begitu hebat. Itu menggerakkan Longchen. Nak, kita akan sangat malu seperti ini. Tufang agak malu. Memang benar dia telah berjuang untuk Longchen, tetapi pada akhirnya, dia masih gagal. Selanjutnya, memperjuangkan posisi murid terpilih untuk Longchen tidak hanya menguntungkan Longchen. Setelah Longchen menerima perawatan terpilih dan basis kultivasinya tumbuh, dia akan dapat membantu biara mereka meningkatkan peringkat mereka. Berjuang untuknya juga akan menguntungkan biara, dan busur Longchen benar-benar menyebabkan wajah Ling Yun Xi dan Tufang memerah. Longchen, meskipun kami tidak bisa memberimu posisi terpilih, aku bisa berjanji padamu bahwa semua sumber daya biara akan tersedia untukmu. Ling Yun Xi tiba-tiba mengatupkan giginya. Apa? Tufang ketakutan. Tidak masalah. Jika biarawan menolak untuk membesarkannya, kami akan melakukannya sendiri. Konsekuensinya, biar saya terima semuanya, kata Ling Yun Xi dengan tegas. Ekspresi Tufang berubah sedikit. Dia tahu bahwa dengan keras kepala Ling Yun Xi, tidak ada yang dia katakan akan mengubah pikirannya. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada senior lagi. Longchen benar-benar membutuhkan dukungan biara saat ini. Dia tidak membutuhkan teknik budidaya atau keterampilan pertempuran, tetapi dia membutuhkan bahan obat. Selanjutnya, dia membutuhkan sejumlah besar bahan obat itu untuk memadatkan bintang aliot. Longchen tiba-tiba memikirkan suatu masalah. Ragu-ragu untuk beberapa saat, pada akhirnya, dia mengeluarkan giok penenang jiwa dan bertanya. Senior, apakah Anda tahu asal usul Lyon Tin giok ini? Melihat batu giok di tangan Longchen, ekspresi Ling Yun Xi dan Tufang berubah. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tak satupun dari mereka mengambil Sol Kal Ming Jade dari tangannya. Sebaliknya, mereka hanya memeriksanya dengan cermat untuk waktu yang lama. Ini seharusnya menjadi jiwa penenang jiwa sembilan pembuluh darah yang legendaris. Ini pertama kalinya saya melihatnya secara langsung. Dari mana kamu mendapatkan giok ini? Tanya Ling Yun Xi. Tunggu? Tidak, jangan beritahu aku. Apa yang ingin Anda ketahui tentang itu? Saat Longchen hendak menjawab, Ling Yun Xi menghentikannya. Akan lebih baik baginya untuk tidak mengetahui sebanyak itu. Longchen baru saja ragu-ragu apakah dia harus benar-benar memberi tahu mereka asal-usul Batu Giok ini. Meskipun dia tahu mereka berdua bisa dipercaya, masalah ini terlalu besar untuk dia ceritakan pada orang lain. Longchen menghela nafas lega karena Ling Yun Xi tidak ingin tahu. Terima kasih pemimpin sekte. Murid ingin tahu tentang dari mana Batu Giok penenang jiwa ini berasal dan penggunaannya. Petik 2. Ling Yun Xi mengangguk. Sol Kalming Jade adalah item yang sangat spesial karena mampu menerima spiritual strength. Itu memungkinkannya memiliki banyak efek. Dari segi kualitas, yang pertama kali disebutkan adalah grade-nya. Ini pertama kali dibagi menjadi 5 kategori yang sangat mudah dibedakan. Nilai dapat ditentukan oleh warnanya. Mereka berubah dari putih, biru, kuning, hijau, dan kemudian ungu. Selain grade, ada juga soal teksturnya. Sol Kalming Jade merupakan harta karun alam yang mampu menyerap energi alam. Itu juga bisa, menumbuhkan, seperti seseorang. Setiap kali matang sampai titik tertentu, urat ekstra akan muncul di Giok. Semakin banyak vena dan semakin tinggi nilainya, semakin besar jumlah kekuatan spiritual yang dapat ditahannya. Namun, sebagian besar Sol Kalming Jade digunakan untuk membuat jimat teleportasi Giok. Sebuah jiwa penenang jiwa putih vena biasa memiliki jarak teleportasi sekitar 3.000 mil. Adapun Jade Kalming Jade 9 vena, ia memiliki jarak teleportasi 27.000 mil. Meskipun saya mengatakan bahwa Sol Kalming Jade dapat dibagi menjadi warna putih, biru, kuning, hijau, dan ungu, saya secara pribadi hanya melihat Giok putih dan biru. Selebihnya, saya baru mendengarnya. Blue Sol Kalming Jade seharusnya memiliki jarak teleportasi 30.000 mil. Tapi Giok penenang jiwa biru sangat langka. Biara kami tidak memilikinya, hanya biara super yang memilikinya. Aku pernah mendengar bahwa Sol Kalming Jade kuning memiliki kegunaan lain selain teleportasi, tapi aku tidak yakin tentang spesifikasinya. Dan tentu saja aku tidak tahu apa-apa tentang jiwa penenang jiwa ungu vena tingkat puncak Anda. Petik 2. Longchen tercengang dengan penjelasan ini. Biara super memiliki total 108 biara. Itu adalah eksistensi besar yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Namun, itu hanya sampai batu giok biru. Maka batu giok ungu yang ditinggalkan orang tuanya untuknya benar-benar terlalu menakutkan. Siapa orang tuanya? Mereka benar-benar dapat menggunakan jiwa penenang jiwa tingkat puncak hanya sebagai kenang-kenangan baginya. Penemuan ini membuat Longchen bersemangat dan sedih. Dia sangat senang menemukan petunjuk. Tetapi petunjuk ini memberitahunya bahwa dia masih memiliki jalan yang sangat panjang sebelum menemukan rahasia asalnya. Sebelum sampai di puncak jalur bela diri, jangan mencoba mencari asal-usul Anda. Kata-kata yang ditinggalkan ahli menakutkan itu bergema di benaknya. Dia masih terlalu lemah. Penemuan ini membuatnya depresi. Mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin sekte dan Tu Fang, Longchen kembali ke fraksi surga bumi. Tu Fang dan Ling Yunzi melihat ke belakang saat dia pergi. Ling Yunzi akhirnya menghela nafas. Tidak heran Longchen begitu dewasa di usia yang begitu muda. Sepertinya dia membawa lebih banyak di pundaknya daripada yang kita bayangkan. Petik 2. Tu Fang juga menghela nafas. Itu benar. Banyak orang telah melihat sisi kuatnya, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak yang harus dia bayar untuk menjadi begitu kuat. Pemimpin sekte, apakah Anda benar-benar berencana mendukung Longchen? Apakah Anda tidak takut dengan karma dao surgawi? Petik 2. Ling Yunzi tersenyum tipis. Saya tidak takut. Bukankah saya sudah mengatakan bahwa semua konsekuensi akan dipikul hanya oleh saya? Aku, Ling Yunzi, tidak punya anak atau istri, tuanku sudah pergi dari dunia ini, dan aku juga tidak punya murid. Siapa yang peduli dengan reaksi dari Heavenly Tao? Yang paling bisa dilakukannya adalah mengambil hidupku. Apa itu mengerikan? Untuk dapat menyaksikan secara pribadi saat divergen tumbuh, itu adalah keberuntungan karma yang menentang surga. Atau mungkin penampilan Longchen di depanku semuanya diatur oleh surga. Karena tidak ada yang bisa memastikan seperti apa hasil akhirnya, apa gunanya menjadi begitu takut dan khawatir. Akan lebih baik untuk berhenti merasa was-was dan melakukan apapun yang aku mau. Petik 2. Tu Fang tersenyum pahit. Bagaimanapun, tidak ada yang saya katakan yang akan mengubah pikiran Anda. Petik 2. Ling Yunzi berkata, Tao Surgawi sulit untuk dipahami. Semakin tinggi wilayah Anda, semakin banyak tabir Tao Surgawi itu sendiri. Daripada mencoba menganalisis Tao Surgawi, akan lebih menarik untuk melakukan apapun yang ingin saya lakukan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membesarkan Longchen. Huff. Favorit biara-biara lain tidak ada apa-apanya di hadapannya. Saya menantikan untuk melihat Longchen mendominasi di kompetisi berikutnya. Petik 2. Kamu kecanduan judi, kata Tu Fang tanpa daya. Saya benar-benar sedikit kecanduan. Saya merasa kemacetan saya telah banyak mengendur sekarang. Mungkin aku akan mengasingkan diri dan mencoba menerobos. Kali ini saya merasa memiliki peluang 30% untuk maju. Cahaya percaya diri bersinar di mata Ling Yun Xi. Tinggi itu, Tu Fang kaget. Keberhasilan Longchen dalam pertempuran juga membuatku percaya diri. Huff. Jika saya berhasil, maka pada kompetisi berikutnya, saya pasti akan menamparkan beberapa wajah lama. Ling Yun Xi mendengus dingin. Itu benar. Aku lupa memberitahu Longchen. Dia sama sekali tidak bisa memberitahu Senior Chang Ming tentang masalah posisi terpilih. Jika tidak, jika Senior Chang Ming mengetahuinya, dia pasti akan membantai jalan ke biara super. Tu Fang tiba-tiba menamparkan kakinya. Kamu terlalu khawatir. Longchen bukanlah tipe orang yang suka bergosip. Dia mungkin tidak akan menceritakan ini kepada siapapun. Ling Yun Xi menggeleng. Saya harus mengasingkan diri sekarang. Biara akan ada di tangan Anda saat ini. Ingat, berikan Longchen semua yang dia butuhkan. Bahkan jika dia ingin mengosongkan seluruh biara dari hartanya, biarkan dia. Petik 2. Meskipun itu yang dia katakan, dia tahu dengan karakter Longchen, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Tu Fang mengangguk. Dia kemudian tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan Elder Sun? Biarkan saja. Biarkan Longchen menanganinya sesuka dia. Ini hidupnya. Petik 2. Tu Fang meninggalkan gua abadi Ling Yun Xi. Melihat ke bawah pada pemandangan di bawah, dia tiba-tiba merasa bahwa meskipun dari luar terlihat sama, biara sedang mengalami transformasi total. Pada saat Longchen kembali ke fraksi surga bumi, semua murid biara sudah berkumpul di sana. Mereka sudah menyiapkan makanan dan alkohol. Mereka hanya menunggu Longchen. Ketika Longchen akhirnya tiba, semua murid itu bersorak. Melankolis Longchen segera terpesona oleh antusiasme mereka. Bos, izinkan saya memberitahu Anda, orang-orang kecil ini semua merencanakan konspirasi untuk membuat Anda benar-benar mabuk. Guoran segera memanggil dari dalam kerumunan. Rengsek, Guoran, dasar pengkhianat kecil, beraninya kamu mengkhianati kami begitu cepat. Apa yang kamu bicarakan, saya selalu berada di sisi yang sama dengan bos. Seolah-olah saya akan mengikuti contoh buruk Anda. Guoran tidak merasa malu atau marah. Sebaliknya, dia bertindak sepenuhnya benar. Menonton permainan ini, bagaimana Longchen tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tertawa. Bukankah itu hanya minum alkohol? Kapan aku, Longchen, pernah takut akan hal itu? Ayo, aku dan Guoran akan menantang kalian semua. Petik 2 Melihat Longchen segera setuju meskipun mengetahui niat mereka, semua orang bersorak. Kepahlawanan semacam itu adalah kepahlawanan yang sama dengan yang dimiliki Longchen di medan perang. Ayo pergi, minumlah Longchen ke tanah. Petik 2 Saudaraku, cepatlah. Bahkan Tang Wan R., Yezikyu, dan wanita lain yang tidak suka minum alkohol tertawa dan mendapat cangkir, bersiap untuk mengisi daya kapan saja. Kemenangan dalam pertempuran besar itu tidaklah mudah. Lebih dari setengah murid biara mereka akhirnya mengorbankan hidup mereka. Setiap orang dipenuhi dengan kesedihan. Ketika mereka pertama kali kembali ke biara, mereka semua diam. Belum ada pesta atau perayaan. Tapi sekarang Longchen telah kembali. Dia adalah pilar spiritual setiap orang. Mereka bersumpah untuk minum sepuasnya dengan Longchen. Itu juga cara untuk melampiaskan perasaan mereka. Guoran sebenarnya ketakutan sekarang. Awalnya, dia mengira Longchen akan menarik semua saudara fraksi surga bumi untuk minum melawan orang lain. Tapi sekarang hanya dia dan Longchen yang melawan semua orang. Wajahnya benar-benar hijau. Kapasitas alkoholnya jelas tidak cukup tinggi untuk ini. Dia tiba-tiba berteriak, Saudaraku, barusan saya berhasil menyerbuka musuh dan berhasil menemukan kebenaran tentang dia. Saya telah menemukan bahwa Longchen sendirian dan tidak akan mendapat bantuan. Saudaraku, cepat, jangan takut, serang aku. Petik 2 Ayo bos, izinkan saya menawarkan anda secangkir. Guoran mengangkat cangkir, wajahnya tidak memerah sedikitpun. Rengsek, Guoran, Kamu benar-benar menjadi semakin tidak tahu malu. Mengutuk Longchen. Bos, itulah yang saya pelajari dari anda. Seorang pria sejati tahu lebih baik untuk tidak bertarung ketika kemungkinan besar melawan dia. Guoran berkata pelan, dengan cepat meminum cangkirnya. Dia kemudian menyemangati semua orang. Saudaraku, ayo. Aku, Guoran, sudah mengambil gambar pertama. Sisanya terserah kalian semua. Petik 2 Cepat dan minggir. Sebuah tangan besar dengan cepat menarik Guoran ke samping. Gu yang berdiri di depan Longchen. Aku, Gu yang, harus mengakui bahwa aku bukan tandinganmu dalam hal pertempuran, tapi aku tidak percaya aku juga tidak bisa minum lebih banyak darimu. Mari kita mulai dengan 10 kendi. Petik 2 Longchen tertawa dan tidak menyianyiakan kata-kata. Selama seseorang datang untuk menantangnya, apakah itu dengan cangkir, mangkuk, atau baskom, dia akan minum sebanyak itu. Terakhir kali ketika dia bersama si Feng dan mereka, dia tidak menggunakan Qi untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau tidak, itu benar-benar akan menindas mereka. Tapi kali ini, semua orang ahli. Dia pergi minum habis-habisan. Awalnya, semua orang hanya akan datang menantangnya satu per satu, tapi kemudian, tidak ada yang cukup sabar untuk itu. Mereka semua mulai minum bersama, dan pada akhirnya, semua orang sudah pingsan karena mabuk di sekitarnya. Longchen mengambil satu minuman terakhir sebelum pingsan juga. Dia tidur selama dua hari penuh sebelum bangun. Setelah pesta minum besar itu, dia sangat santai. Minum alkohol juga terkadang memiliki manfaatnya. Di dalam ruangan gua abadi, sebuah batu tua muncul di tangan Longchen. Senyuman jahat muncul di wajahnya. Saatnya memulai bisnis. Bab 276 Perdagangan Sejak pertempuran antara jalan yang benar dan yang rusak, Penatua Sun sangat tertekan. Dia gagal membunuh Longchen, dan Tufang bahkan berhasil mendapatkan beberapa petunjuk. Setelah semua orang kembali ke biara, semua tetua telah menerima sejumlah besar poin prestasi sebagai hadiah. Namun, dia telah memperoleh kurang dari setengah dari apa yang dimiliki orang lain. Yang disebut poin pahala ini pada dasarnya adalah poin para murid, tetapi untuk sesepuh. Dengan menggunakan poin pahala itu, sesepuh dapat menukar sumber daya kultifasi apapun yang mereka butuhkan dari biara. Jika biara tidak memilikinya, maka mereka bisa pergi ke supermonasteri untuk menukarnya. Biara supermoneri lebih tinggi daripada biara, dan berisi semua jenis harta karun. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda memiliki poin prestasi yang cukup. Poin pahala sangat penting bagi sesepuh. Sumber utama poin prestasi mereka adalah dari jatah bulanan mereka. Tetapi berpartisipasi dalam pertempuran besar secara alami akan memberi Anda lebih banyak lagi. Selama sebagian besar pertempuran antara jalan yang benar dan yang rusak, sesepuh ini akan memperoleh sumber daya sekitar satu tahun. Namun, selama pertempuran kali ini, sesepuh tidak hanya menjadi pengamat, tetapi secara pribadi telah mengambil tindakan, menjalani pertempuran hidup dan mati. Jadi hadiah untuk pertempuran ini jauh lebih banyak, setara dengan sekitar 10 tahun bekerja di biara. Sesepuh lainnya menjadi gila karena suka cita. Hanya hadiah Elder Sun yang dipotong menjadi dua. Tapi dia juga tidak berani membantah. Itu karena ketika Penatua Tufang memberinya ganjaran, dia berkata, ganjaran diberikan sesuai dengan seberapa banyak usaha yang Anda lakukan. Kamu mengerti. Mendengar dia berkata, kamu mengerti, keluhan Penatua Sun hilang di perutnya. Tetua Sun dengan muram kembali ke guanya yang abadi. Keesokan harinya, sebuah berita datang yang membuatnya semakin marah. Seorang Penatua yang telah bertarung hebat selama pertempuran itu menggantikannya sebagai Penatua yang bertanggung jawab atas pavilion Suantian. Berita itu membuatnya hampir meledak dalam amarah. Jatah bulanan untuk sesepuh dibagi sesuai dengan posisi mereka. Dia telah bertanggung jawab atas pavilion Suantian selama beberapa dekade. Dia tidak menyangka Tufang menjadi begitu kejam dan mengambil posisi itu. Dia sekarang pada dasarnya adalah Penatua yang kurus. Seorang Penatua yang lemah lembut tidak memiliki posisi dan akan mendapatkan jumlah jatah terendah. Bahkan di antara sesepuh biara lainnya, dia adalah sosok berpangkat tinggi. Para sesepuh lainnya harus bersikap sopan saat berbicara dengannya. Tapi sekarang karena hanya kecelakaan, dia telah diskors dari posisinya. Tanpa sumber daya itu, dia harus hidup hemat dan budidayanya akan terhenti. Karena itu, Tetua Sun telah menebalkan wajahnya dan diam-diam pergi menemui Tufang untuk menanyakan mengapa dia melakukan ini. Dan jawaban Tufang hampir membuatnya meledak. Kamu mengerti. Petik 2. Tetua Sun langsung kembali ke guanya yang abadi dan menghancurkan semua dekorasi dan ornamennya dalam amarahnya. Dia bersumpah bahwa jika Tufang berani mengatakan kata-kata itu padanya lagi, dia akan mencekiknya. Selama hari-hari ini, Tetua Sun tidak dapat makan dengan baik, tidak dapat tidur dengan benar, dan tidak tega berkultivasi. Dia merasa dia akan menjadi gila karena amarahnya. Dia tahu Tufang melakukan ini karena trik tersembunyinya. Tufang telah gagal untuk menuntutnya karena masalah membiarkan Tetua yang rusak itu menyerang Long Chen karena penyamarannya yang sempurna. Ini hanyalah balas dendam kecil Tufang setelah tidak bisa menerimanya. Pada hari ini, Tetua Sun akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan sekali lagi menghancurkan dekorasi gua abadi yang baru saja diganti, membuatnya merasa jauh lebih baik. Melapor ke Penatua, Long Chen datang menemui Anda. Petik 2 Saat suasana hati Elder Sun sedikit pulih, Long Chen masuk. Melihat kekacauan di guanya yang abadi, dia bertepuk tangan. Elder Sun benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar berolah raga pagi-pagi sekali. Petik 2 Long Chen, lebih baik kamu berhenti membual di sekitarku. Bicaralah, apa yang kamu inginkan. Jika kamu hanya datang ke sini untuk menertawakanku, pergilah. Penatua Sun dengan murung memelototi Long Chen. Long Chen saat ini tersenyum seperti dia telah diberkati oleh surga. Itu menyebabkan kemarahan Penatua Sun segera menyala kembali. Karena telah hidup begitu lama, kamu harus mencoba untuk berhenti menjadi sangat marah. Bukankah buku-buku mengatakan bahwa orang yang bisa melawan hal-hal negatif memiliki kemauan yang paling kuat. Melihat betapa negatifnya Anda, menurut saya Anda perlu mengatasinya. Long Chen menghela nafas. Apakah kamu ingin mati? Geram Penatua Sun. Penghinaan Long Chen sebagai, orang negatif, ditujukan kepada para kultifator laki-laki yang terlatih dalam teknik Yin, tidak menjadi Yin atau Yang, tidak berakhir menjadi laki-laki atau perempuan. Mencari omong kosong, satu. Benar? Jika tidak, mengapa saya harus berada di sini? Aku datang ke sini tepatnya untuk mencari omong kosong sepertimu. Petik 2. Long Chen, jangan membuatku membunuhmu. Mata Tetua Sun benar-benar merah, dan auranya benar-benar meledak. Dia hampir lepas kendali. Pertama-tama, kamu tidak bisa membunuhku. Bahkan jika saya tidak memiliki dukungan Cuyao, Anda tidak dapat membunuh saya secara instan. Menyerang saya hanya akan membuang-buang energi. Dan lebih jauh lagi, jika Anda menyerang, Anda akan menyesalinya seumur hidup. Itu karena Anda akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hal yang Anda rindukan bahkan dalam mimpi Anda. Petik 2. Long Chen mengambil kursi yang hanya patah satu kaki. Menyandarkannya ke dinding, dia duduk di atasnya dengan nyaman, menyilangkan kaki, menatap Elder Sun dengan acuh-ta'acuh. Penatua Sun tahu Long Chen benar-benar monster. Bahkan jika dia tidak mendapatkan bantuan Cuyao, tidak mungkin dia bisa membunuhnya hanya dalam dua atau tiga gerakan. Dan jika dia mencoba, kekuatan penuhnya akan segera menghancurkan gua abadi ini dan menarik ahli lainnya. Dan dia juga tahu bahwa membunuh Long Chen adalah mustahil. Kata-kata yang dia ucapkan hanya karena dia marah. Namun, mendengar hal terakhir yang dikatakan Long Chen, dia mengerutkan kening. Maksud kamu apa? Saya ingin berdagang dengan Anda. Long Chen dengan lembut membersihkan beberapa debu di lengan bajunya yang berasal dari dia mengambil kursi. Perdagangan apa? Untuk apa kau masih berakting? Apa yang saya miliki yang selalu Anda inginkan? Jangan mencoba dan berpura-pura. Long Chen dengan dingin mendengus dengan jijik. Omong kosong, apa yang kamu katakan? Geram Penatua Sun. Memang benar dia menginginkan sesuatu dari Long Chen, tetapi dia tidak bisa mengakuinya. Bukannya aku ingin merendahkanmu, tapi aku benar-benar merendahkanmu. Petik 2. Long Chen dengan jijik menggelengkan kepalanya. Sebuah batu tua muncul di tangannya. Ada beberapa diagram aneh di atasnya yang melepaskan aura kuno. Murid Penatua Sun menyusut saat dia melihat batu itu. Dia tahu bahwa batu ini adalah sirkonium hitam. Itu sangat keras, dan bila tidak dapat melukainya. Sirkonium hitam adalah bahan tempah yang sangat langka. Tetapi poin yang paling menakjubkan adalah bahwa itu digunakan untuk menurunkan teknik budidaya yang kuat dan keterampilan pertempuran. Para ahli akan mengukir teknik kuat mereka ke sirkonium hitam. Sirkonium hitam itu akan berhasil mempertahankan sebagian dari keinginan dan niat ahli itu. Itu memungkinkan generasi selanjutnya untuk memahaminya dengan lebih mudah. Selanjutnya, sirkonium hitam Long Chen juga mengandung kemauan dan niat itu. Meskipun sedikit pingsan, seseorang yang sekuat tetua Sun dengan mudah bisa merasakannya. Awalnya saya ingin berdagang dengan Anda. Sayangnya, Anda benar-benar terlalu tidak tahu malu dan menolak untuk mengakui apapun. Lupakan saja, kamu bisa terus bertingkah seperti orang munafik, ejek Long Chen, berdiri untuk pergi. Tunggu sebentar, Penatua Sun buru-buru memanggil. Long Chen berbalik untuk meliriknya. Mengapa Anda ingin saya menunggu? Anda ingin membunuh saya untuk membungkam saya? Kalau begitu izinkan saya mengatakannya lagi, bukan karena saya ingin meremehkan Anda, tetapi saya benar-benar meremehkan Anda. Petik 2 Elder Sun segera memerah. Kata-kata Long Chen benar-benar terlalu menghina, tetapi untuk harta karun ini, dia hanya bisa bertahan. Apa yang Anda inginkan dalam perdagangan? Penatua Sun sangat cerdik. Dia telah menyelidiki asal-usul Long Chen. Menurut status Long Chen, tidak mungkin dia bisa mengenali sirkonium hitam. Jadi kemungkinan itu palsu tidak terlalu tinggi. Selain itu, sirkonium hitam sangat keras. Untuk mengukir diagram diatasnya diperlukan setidaknya basis budidaya siantian. Long Chen tidak akan bisa memalsukannya bahkan jika dia mau. Poin ketiga yang membuktikan kebenarannya adalah aura yang berasal dari sirkonium hitam itu. Itu sama persis dengan aura dari cincin surgawi Long Chen. Ketiga poin itu semua membuat Tetua Sun percaya ini benar-benar teknik cincin surgawi Long Chen. Dia tidak tahu apa tujuan Long Chen, tetapi Tetua Sun benar-benar rakus untuk teknik kultifasi Long Chen untuk waktu yang lama. Jika ada kemungkinan dia mendapatkannya, dia pasti tidak bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Perdagangan harus dilakukan secara damai. Bisnis harus dilakukan tanpa amarah. Jika tidak, tidak ada pihak yang akan kaya. Kata-katamu sebelumnya benar-benar merusak suasana hatiku. Saya tidak berpikir saya ingin berdagang dengan Anda. Long Chen berbalik untuk pergi. Penatua Sun buru-buru bergerak di depannya. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja, atau dia akan menyesalinya seumur hidup. Long Chen, semua hal bisa didiskusikan. Mengapa kamu tidak tenang dulu? Wajah Tetua Sun benar-benar setebal kulit pohon. Dia benar-benar tersenyum ramah. Kamu ingin aku tenang? Baiklah, pertama-tama Anda harus mengakui bahwa kata-kata Anda sebelumnya hanyalah kentut. Petik 2. Petik 2 titik. Baiklah, saya akui bahwa semua yang saya katakan sebelumnya hanyalah kentut. Setelah ragu-ragu sejenak, Tetua Sun melihat bahwa Long Chen hendak pergi dan buru-buru memanggil. Ah, seperti yang diharapkan dari Tetua pemarah. Kentut ini benar-benar kuat, mengagumkan, sangat mengagumkan. Long Chen tertawa. Ekspresi Elder Sun agak jelek, dan niat membunuh melonjak di balik matanya. Long Chen dengan telanjang menghinanya. Tetapi untuk mendapatkan teknik kultivasi surgawi itu, dia harus menahan diri untuk sementara. Tapi di dalam, dia sedang merencanakan bagaimana diam-diam membunuh Long Chen segera setelah dia berhasil mendapatkan teknik kultivasinya. Melihat ketenangan palsu dan kebencian yang tak terpecahkan di matanya, Long Chen mencibir ke dalam. Anda fogi tua, Anda menginginkan hidup saya. Aku akan bermain denganmu dengan benar sampai kamu mati. Melihat senyum dingin Long Chen, untuk beberapa alasan, Tetua Sun mulai merasakan firasat buruk. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, perdagangan harus adil. Jangan repot-repot mencoba meminta terlalu banyak. Penatua Sun bukanlah orang bodoh. Dia tidak bisa membiarkan Long Chen meminta terlalu banyak, jadi dia pertama-tama berbicara untuk memberi dirinya kesempatan untuk tawar-menawar. Long Chen menyerahkan selembar kertas. Kumpulkan semuanya di halaman ini. Petik 2. Mengambil halaman itu dan melihatnya, ekspresi Penatua Sun berubah. Sama sekali tidak. Bab 277 Karya Agung. Sama sekali tidak. Ekspresi Penatua Sun jelek saat dia melihat halaman itu. Bahkan tidak ada beberapa dari ini di seluruh biara. Anda jelas hanya mencoba merobek saya. Bagaimana aku bisa mendapatkan bahan obat sebanyak ini? Petik 2. Halaman Long Chen memiliki ratusan bahan obat berharga yang terdaftar di atasnya. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang bahkan belum pernah didengar oleh Penatua Sun. Dan jika hanya ramuan obat ini, maka itu akan menjadi satu hal. Poin utamanya adalah jumlah yang diinginkan Long Chen untuk masing-masingnya terlalu mengejutkan. Sebagian besar bahan obat diukur dalam gram. Tapi Long Chen membutuhkan 1 pound dari mereka. Dia menginginkan 100 pound untuk setiap bahan obat. Secara total, dia meminta puluhan ribu pound bahan obat yang berharga. Bukankah kamu hanya membuang-buang kata? Jika saya dapat menemukan mereka, mengapa saya meminta orang idiot seperti Anda melakukannya untuk saya? Jangan repot-repot membuang waktu Anda. Apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Long Chen mendengus. Daftar ini berisi bahan-bahan untuk pil aliot serta beberapa bahan obat lain yang dia butuhkan untuk berbagai pil. Ada juga berbagai bahan yang merupakan bahan sekunder umum untuk sejumlah besar pil. Kali ini Long Chen benar-benar kejam. Dia meminta 100 pound masing-masing. Anda menginginkan hidup saya, Anda ingin teknik saya, kalau begitu biarkan aku membantumu. Tapi kemudian kamu juga tidak membutuhkan sebanyak ini. 100 pound masing-masing. Apa menurutmu ramuan obat ini hanya kubis? Gram penatuasun. Apa pedulimu? Bahkan jika saya ingin menggunakan ramuan obat ini untuk digunakan sebagai kayu bakar, itu tidak akan ada hubungannya dengan Anda. Jika Anda ingin menerima perdagangan ini, terima. Jika tidak, maka tidak apa-apa juga, ejek Long Chen. Kamu, tidak, ini terlalu berlebihan. Dengan poin prestasi saya, tidak mungkin saya bisa membeli sebanyak ini. Anda harus menebangnya. Paling-paling, saya hanya bisa memberi Anda setengah dari jumlah ini. Penatuasun menggelengkan kepalanya. Long Chen dengan dingin mendengus dan mengabaikannya, akan pergi. Hei kamu lagi ngapain? Penatuasun buru-buru memanggil. Aku akan pergi berbicara dengan Penatuatu Fang. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa mendapatkan hal-hal yang saya inginkan dengan menawarkan teknik kultivasi saya ke biara. Long Chen bertanya-tanya saat dia berjalan. Hei, hei, tunggu sebentar. Mari terus berdiskusi. Petik 2 Tidak ada yang perlu dibicarakan, kata Long Chen dengan tegas. Penatuasun menggertakan giginya. Baik, aku akan menerimanya. Long Chen tersenyum dan langsung menyerahkan sirkonium hitam itu ke Elder Sun. Berhenti bermimpi. Teknik budidaya saya ini dibagi menjadi bagian atas dan bawah. Ini hanya uang muka saya agar Anda tahu itu bukan palsu. Jika Anda ingin porsi yang lebih rendah, Anda lebih baik mengumpulkan semuanya dan memberikannya kepada saya. Tentu saja, jika Anda ingin mencoba dan pintar Anda dapat mencoba dan bereksperimen untuk mengetahui porsi yang lebih rendah. Tapi izinkan saya mengatakan ini sekali lagi, bukan karena saya ingin meremehkan Anda, tetapi saya benar-benar meremehkan Anda. Petik 2 Setelah dia selesai berbicara, Long Chen pergi, meninggalkan Elder Sun yang marah memegang sirkonium hitam itu. Ketika Long Chen akhirnya menghilang, kemarahan tetua Sun digantikan dengan kegembiraan mutlak. Sial, jika aku tahu itu akan mudah, kenapa aku repot-repot menargetkannya. Penatua Sun senang dengan betapa mudahnya hal ini. Meskipun persyaratan Long Chen sangat tinggi, itu masih dalam batas yang dapat diterima oleh Penatua Sun. Dia dengan hati-hati memeriksa sirkonium hitam ini. Itu seukuran telur, dan di sini ada diagram yang diukir di atasnya. Namun, diagram itu belum lengkap. Tetapi meskipun itu hanya sebagian, dia dapat melihat bahwa itu adalah diagram meridian seseorang. Ada garis yang menunjukkan bagaimana mengedarkan energi. Penatua Sun menatapnya selama setengah hari, menjadi semakin senang. Ia menemukan bahwa cara peredaran energi ini sangat dalam dan rumit. Meskipun ini masih sebagian, itu sudah cukup untuk membuatnya kagum. Sungguh teknik kultivasi yang kuat. Kali ini saya benar-benar mendapatkan emas. Penatua Sun tidak bisa menahan tawa. Dia dengan percaya diri berkata pada dirinya sendiri, untuk teknik kultivasi yang begitu kuat yang bisa diperoleh oleh seorang amatir kondensasi darah kecil benar-benar sia-sia. Setelah saya mendapatkan teknik lengkap, saya pasti bisa maju ke pembukaan meridian. Hei hei, kalau begitu aku akan dengan mudah membunuh Longchen. Siapa yang peduli jika saya harus mengkhianati biara Suantian? Langit sangat luas. Selama saya tidak bertemu dengan ahli Siantian, siapa yang berani memblokir saya? Petik 2 Penatua Sun sepertinya membayangkan pemandangan dia maju ke pembukaan meridian, bepergian dengan bebas ke seluruh surga, dengan arogan memandang rendah semuanya. Hanya setelah sekian lama dia kembali ke akal sehatnya. Dia melanjutkan memeriksa zirkonium hitam itu. Di sisi depan ada diagram parsial, tapi ada juga karakter kuno di belakang. Penatua Sun memeriksanya beberapa saat sebelum mengakuinya sebagai karakter pemberontak. Tetapi karakter itu ditulis dengan cara kuno yang sangat aneh, dan bukan bentuk kuno standar. 1. Sepertinya teknik budidaya ini sangat kuno. Longchen bocah itu pasti memiliki keberuntungan yang menantang surga, desah tetua Sun. Dia terus memeriksa diagram untuk beberapa saat, tetapi dia menemukan bahwa teknik ini sangat mendalam, dan tidak mungkin dia bisa mengetahui semuanya hanya dengan mengandalkan bagian ini. Tentu saja, itu juga mengapa Longchen memberikannya dengan mudah. Namun, mendapatkan zirkonium hitam ini memenuhi Elder Sun dengan keyakinan yang lebih besar. Sepertinya Longchen benar-benar ingin melakukan perdagangan ini. Adapun mengapa Longchen memilihnya untuk menukar barang-barang itu, itu membuatnya curiga. Namun, mengingat berapa banyak yang diminta Longchen, kekhawatirannya berkurang banyak. Apalagi Longchen, bahkan sesepuh yang telah bekerja puluhan tahun di biara tidak akan bisa membeli semua bahan obat yang diminta Longchen. Namun, Penatua Sun telah bekerja di biara untuk waktu yang sangat lama, dan dia juga memiliki posisi menguntungkan yang bertanggung jawab atas pavilion Suantian selama beberapa dekade, jadi dia memiliki banyak tabungan. Permintaan Longchen akan sangat menyakitkan baginya untuk dipenuhi, tetapi dia masih bisa melakukannya. Namun, setengah dari tabungannya akan hilang. Tetapi yang lebih penting, sebagian besar bahan obat ini tidak dapat ditemukan di Vihara. Dia harus pergi ke Super Monastery untuk membelinya. Hari itu juga, Penatua Sun pergi ke biara Super, membeli semua bahan yang terdaftar di daftar Longchen. Tindakan Penatua Sun sepenuhnya dalam harapan Longchen. Meskipun dia tahu bahwa datang untuk menemukannya saat ini pasti akan meningkatkan kecurigaannya, Longchen yakin bahwa dengan mengajukan permintaan perdagangan yang begitu tinggi dan juga memberinya setengah dari hadiahnya di awal, orang tua itu pasti akan mengambil umpan. Begitu dia meninggalkan gua abadi Eldersun, Longchen melihat bahwa semua orang telah terbangun dari kontes minum mereka dan telah mengasingkan diri. Pertempuran besar itu sangat bermanfaat bagi mereka. Sejak Longchen kembali dan hati mereka telah stabil, mereka semua mengasingkan diri untuk menyerap semua manfaat dari pertempuran itu. Kembali ke guanya yang abadi, dia melihat bahwa Tang Wan Er dan King Yu sama-sama dalam keadaan meditasi, jadi dia tidak mengganggu mereka. Dia kemudian pergi mencari Wilde, tetapi menemukan bahwa dia dan Little Snow telah menghilang. Setelah bertanya kepada beberapa pekerja, dia menemukan mereka berdua pergi berburu dengan Chang Ming. Wilde telah kelaparan sepanjang waktu selama beberapa hari terakhir ini. Binatang ajaib biasa tidak dapat menghilangkan rasa laparnya. Begitu dia kembali ke biara, dia pergi menemui gurunya untuk mendapatkan makanan. Salju kecil mirip dengannya karena dia membutuhkan daging untuk dibudidayakan, jadi Wilde secara alami membawa salju kecil juga. Melihat semua orang dalam pengasingan, Longchen bahkan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia masih menunggu kabar dari Elder Sun. Dia percaya Penatua Sun akan lebih tidak sabar darinya. Dia mungkin mengumpulkan bahan obat secepat yang dia bisa. Setelah memikirkannya sebentar, Longchen memutuskan untuk pergi mengunjungi Guoran. Gua abadi Guoran adalah yang paling terisolasi dari semua gua abadi. Begitu Longchen mendekat, dia mendengar dentingan keras dan benturan, suara penempaan, datang dari dalam. Memasuki guanya yang abadi, dia melihat seluruh tanah tertutup sampah. Pecahan besi ada di mana-mana, serta beberapa barang yang gagal. Meskipun Longchen telah tiba, kepala Guoran masih tertunduk. Dia terus-menerus memukuli sesuatu di atas meja tempanya yang besar. Meja tempah itu sangat besar. Itu ditutupi dengan semua jenis peralatan tempah. Dari kejauhan, hampir terlihat seperti binatang buas yang terbuat dari barang besi. Tidak heran jika Tang Wan R mengomel kepadanya bahwa Guoran menghabiskan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dia terus-menerus meminta lebih banyak poin darinya. Kemungkinan besar, Guoran berencana mengubah profesi menjadi lebih dari seorang pemalsu daripada seorang kultifator. Melihat dia begitu fokus pada apa yang sedang dia kerjakan, Longchen menghela nafas. Bahkan anak kecil ini terkadang bisa serius. Saat dia semakin dekat, Longchen melihat Guoran menggunakan satu set Tang untuk menahan paku baja sembilan inci. Paku baja itu baru saja diambil dari tungku di sampingnya. Tangan kanannya memegang palu yang terus membentur, percikan api beterbangan. Kepala paku baja itu berangsur-angsur menjadi hitam saat dipukul oleh palu. Longchen melihat bahwa garis-garis tebal menutupi bagian atas paku. Meskipun Longchen tidak mengerti banyak tentang penempaan, dia tahu bahwa satu garis akan muncul setelah paku baja itu ditempa sekali. Di dalam Phoenix Cry, sebagian besar senjata hanya mengalami satu temperamen. Itu karena pemalsu Phoenix Cry hanyalah pandai besi biasa, dan tidak dapat meredam senjata mereka untuk kedua kalinya. Mereka tidak terampil atau cukup kuat, jadi ketika mereka mencoba membiarkan senjata mereka mengalami temper kedua, mereka secara otomatis akan meledak. Itulah mengapa senjata biasa hanya dibuat sekali, dan hanya memiliki satu baris saat dibuat. Setelah mendingin, garis itu akan memudar, tetapi para profesional semua akan dapat mengetahui berapa kali senjata telah ditempa. Selain itu, dikatakan bahwa senjata yang bagus semuanya memiliki temper setidaknya 10 kali. Semakin sering sebuah senjata ditempa, semakin sedikit kotoran yang dikandungnya. Dikatakan bahwa baja dapat ditempa hingga 100 kali. Meskipun baja hanyalah logam yang sangat biasa, setelah ditempa 100 kali, kekerasannya akan sangat mengejutkan. Tingkat baja itu bahkan mampu menembus baju besi dari Magical Beast peringkat ketiga. Paku baja di tangan Guoran memiliki puluhan garis, menunjukkan sudah berapa kali ia ditempa. Guoran tetap fokus selama ini. Ketika warna paku telah berubah ke tingkat tertentu, dia segera melemparkannya ke dalam ember air di sampingnya. Air mendidih sesaat sebelum dengan cepat kembali tenang. Guoran dengan hati-hati mengeluarkan paku baja dan memeriksanya. Tetapi ketika dia pergi untuk memeriksanya, dia juga melihat Longchen berdiri di depannya. Bos ah! Guoran ketakutan, dan tangannya mengendur sejenak, menjatuhkan paku itu ke kakinya. Tetapi dia beruntung paku itu mendarat di sisinya, jika tidak dengan seberapa tajam dia membuatnya, kakinya akan mendapatkan lubang baru. Namun, paku itu, yang hanya setebal satu jari, masih puluhan kilogram. Memiliki hantaman di kakinya masih membuatnya menjerit kesakitan. Sepertinya jika kamu meninggalkan biara, kamu masih bisa memberi makan diri sendiri dengan menjadi pandai besi. Longchen tertawa. Guoran mengusap kakinya dengan jengkel. Bos, jika Anda mendiskriminasi saya, Anda akan mendiskriminasi dewa perakit masa depan. Anda harus minta maaf. Petik 2. Longchen tidak bisa menahan tawa. Baik, jika Anda bisa menunjukkan kepada saya salah satu gaya dewa perajin, saya akan minta maaf. Petik 2. Guoran cerah. He he, bos, jangan makan kata-katamu. Saya akan membiarkan Anda melihat apa yang disebut maha karya agung. Petik 2. Bab 278 Void Breaker Crossbow. Guoran menyentuh cincin spasialnya dan mengeluarkan panah besar. Itu tidak sama dengan busur panah biasa. Dahan panah di depan benar-benar lurus. Tali busurnya berwarna emas, dan kedua ujungnya dililitkan pada dua roda silinder. Tali itu sepertinya telah dililitkan di sekitar panah secara acak dengan cara yang tidak bisa dimengerti. Panah itu panjangnya hampir enam kaki, tingginya sama dengan orang kebanyakan. Itu seluruhnya terbuat dari baja terbaik yang telah ditemper ratusan kali. Hanya dengan melihatnya, bisa dikatakan bahwa itu sangat berat. Guoran sangat bangga dengan panah otomatis ini. Dia berharap dia bisa memamerkannya dengan megah, tetapi itu sebenarnya terlalu berat untuk dia bawa. Jadi dia hanya bisa meletakkannya di tanah. Batuk, jadi, bagaimana menurutmu bos? Ini adalah penemuan baru saya. Saya menyebutnya Void Breaker. Bisakah Anda membantu saya menembakkan anak panah? Tanya Guoran dengan malu. Longchen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah Anda memberi tahu saya bahwa Anda bahkan tidak dapat menggunakan penemuan Anda sendiri? Bagaimana Anda bisa melawan musuh seperti ini? Mengapa Anda tidak membuatnya lebih ringan? Petik 2 Guoran pahit. Saya berharap bisa lebih ringan, tetapi untuk meningkatkan kekuatannya, kekerasan panah harus didorong ke puncak. Jika tidak, itu tidak akan memiliki kekuatan optimal. Petik 2 Baiklah, aku akan membantumu mengujinya. Petik 2 Longchen pergi untuk mengambilnya. Tidak heran Guoran tidak dapat menggunakannya. Setidaknya harus 70 ribu pound. Wow, ini benar-benar berat. Saya harap kekuatannya tidak mengecewakan. Longchen sedikit terkejut. Meskipun bobot ini tidak terlalu berat baginya, seorang ahli transformasi tendon biasa tidak dapat menggunakannya. Jangan khawatir bos, bahkan senior Chang Ming tanpa henti memuji penemuan saya ini, kata Guoran dengan bangga. Senior Chang Ming telah melihat panah otomatis ini. Tentu saja, dia bahkan memujiku. Petik 2 Apa yang dia katakan? Apakah kamu siap? Orang tua itu berkata bahwa saya sangat pandai menyombongkan diri. Hei, bos, berhentilah memandangi saya dengan meremehkan. Senior Chang Ming adalah guru tempa nomor satu biara kami. Sangat sulit untuk mendapatkan pujiannya. Melihat ekspresi menghina Longchen, Guoran sedikit kesal. Itu benar. Dengan betapa sombongnya senior Chang Ming, hanya dia yang memuji Anda karena pandai menyombongkan diri juga merupakan hal positif bagi Anda. Longchen mengangguk. Tentu saja. Pada awalnya ketika saya menunjukkannya kepadanya, setelah memuji kesombongan saya, dia mengatakan tali busur saya tidak cukup baik dan memberi saya beberapa yang baru. Hei, hei. Itu membuat void breakerku menjadi lebih kuat. Kata Guoran bersemangat. Tali busur yang diberikan Chang Ming padanya semuanya terbuat dari mitril. Mitril adalah logam yang sangat lembut, tetapi ketangguhannya benar-benar mengkhawatirkan. Itu adalah bahan terbaik untuk tali busur. Namun, mitril adalah logam yang sangat berharga. Guoran belum memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya. Dan bahkan jika dia melakukannya, maka dengan tekniknya yang masih amatir, dia tidak akan bisa menggunakannya dengan benar. Sehingga mendapatkan tali busur ini dari Chang Ming tidak hanya sebagai tanda persetujuan Chang Ming, tetapi juga menegaskan kepercayaan dirinya pada dirinya sendiri. Long Chen benar-benar terkejut bahwa Chang Ming akan terlihat sangat baik di busur silang ini. Misteri apa yang ada di balik itu? Dia mulai menarik kembali tali itu. Saat dia menarik, kedua roda ke samping juga bergerak sedikit. Tali busur yang berantakan juga lambat laun menjadi kencang. Bagus, itu langkah yang cukup cerdas. Long Chen menyadari bahwa Guoran telah menggunakan teknik yang cerdas untuk menggunakan roda untuk mengurangi seberapa keras Anda harus menarik untuk menghentikan panah otomatis. Tapi ada pegas di dalamnya, dan saat tali dilepaskan, roda akan segera melepaskan energinya untuk meningkatkan gaya. Hei hei, ketika kamu pergi ke gurun puing-puing, kamu mengatakan padaku bakatku hanya biasa dan bahwa aku perlu mencari rute alternatif untuk menonjol. Setelah itu, saya memikirkannya, dan menyadari bahwa Anda benar. Saya tidak bisa terus mengikuti jalan lama yang sama tanpa mencoba sesuatu yang baru. Dan sekarang, saya akhirnya terpesona oleh mekanisme dan seni tempa. Meskipun saya baru mencapai level awal, saya sangat menyukai mainan ini. Kadang-kadang saya bahkan memikirkannya sambil bermimpi. Saya telah merasakan manisnya kesuksesan dalam pertempuran. Aku bersumpah akan menjadi pengrajin hebat sekarang. Kata Guoran dengan percaya diri. Long Chen terkejut Guoran menjadi begitu berbakti. Memikirkan bagaimana dia menertawakannya sebelumnya, Long Chen merasa agak buruk. Kakakmu meminta maaf padamu. Aku seharusnya tidak mengejekmu. Petik 2 Guoran tertawa. Bos, kamu tidak perlu mengatakan itu. Saya tahu Anda bercanda. Petik 2 Long Chen berkata, Tidak, saya serius. Petik 2 Petik 2 titik Petik 2 Long Chen berhenti bercanda dan mulai benar-benar menarik tali busur. Dia terkejut bahwa bahkan dengan bantuan roda silinder, masih membutuhkan tenaga yang luar biasa untuk menariknya kembali. Akhirnya ketika panah otomatis telah terpasang sepenuhnya, bahkan lengan panah di bagian depan telah melengkung seperti bulan sabit. Hanya melihat panah kencang ini membuat Long Chen merinding. Jika sebuah panah ditembakkan dengan kekuatan seperti itu, itu pasti akan sangat kuat. Guoran, kamu tidak dapat menggunakan panah otomatis ini untuk saat ini. Tanpa kekuatan 200 ribu pon, Anda tidak akan bisa sepenuhnya menghentikannya, kata Long Chen dengan khawatir. Guoran pahit, itu juga hal yang paling menjengkelkan bagi saya. Akar jiwa saya rata-rata, tubuh fisik saya rata-rata, dan jiwa saya juga rata-rata. Secara total, saya adalah rata-rata dari semua rata-rata. Saat aku berhasil membuat Void Breaking Crossbow yang luar biasa ini, kupikir aku bisa memusnahkan satu atau dua favorit, tapi, tidak peduli apa, aku bahkan tidak bisa membawanya. Itu hal yang paling menyedihkan. Petik dua. Itu bisa membunuh favorit. Long Chen terkejut. Guoran dengan percaya diri berkata, saat ini ia masih dalam tahap embryonik. Setelah saya melakukan beberapa eksperimen dan menyempurnakannya, saya yakin itu akan dapat membunuh favorit. Bos, lihat panahnya. Petik dua. Guoran masuk lebih dalam ke dalam guanya yang abadi dan kembali keluar dengan anak panah. Long Chen dengan hati-hati memeriksanya. Bagaimana benda ini bisa menjadi anak panah? Itu lebih seperti tombak pendek. Panjangnya lima kaki dan setebal telur. Itu jelas juga merupakan penemuan baru Guoran. Dan begitu dia mengangkatnya, dia menemukan bahwa harganya pasti lebih dari 10 ribu pound. Ada juga banyak alur kecil di sepanjang poros. Melihat alur kecil itu, Long Chen berseru. Guoran, kamu benar-benar jenius. Bos, kamu tahu untuk apa alur itu? Guoran terkejut. Jika tebakan saya benar, alur ini seharusnya untuk mengurangi hambatan udara, memungkinkannya terbang lebih cepat serta membiarkannya terbang tanpa suara. Semakin cepat sesuatu bergerak di udara, semakin banyak hambatan dan hambatan yang ditemuinya, yang pada akhirnya menyebabkan ledakan sonic. Itu adalah hukum fisika. Tapi alur kecil ini mampu mencegahnya, memungkinkannya membunuh orang lain secara diam-diam. Pada saat ada yang merasakannya, itu sudah terlambat. Bos, benar-benar bos. Saya harus meneliti dan bereksperimen untuk waktu yang lama sebelum menemukan ini, tapi bos mengetahuinya hanya dengan melihat sekilas, kata Guoran dengan penuh pujian. Haha, mari kita berhenti membual tentang satu sama lain tanpa malu-malu. Mari kita uji. Petik 2. Keduanya meninggalkan biara dan menemukan sebuah gunung kecil. Itu adalah gunung batu setinggi lebih dari 40 meter. Ayo kita coba. Long Chen mengarahkan panah ke gunung itu dari jarak 5 mil. Dengan melepaskan kunci yang ringan, panah itu melesat seperti kilat. Saat panah itu ditembakkan, Long Chen merasakan serangan balik yang besar dan dia tanpa sadar tersandung mundur selusin langkah. Ledakan. Gunung kecil itu meledak berkeping-keping dari panah itu, debu memenuhi udara. Long Chen dan Guoran tercengang. Bahkan Guoran tidak mengharapkan ini. Meskipun dia secara pribadi membuatnya, dia tidak pernah memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Hari ini adalah pertama kalinya dia melihatnya beraksi. Anak panah itu tidak memiliki bahan peledak di dalamnya. Ledakan ini telah dianggap seluruhnya karena kekuatan kelembaman di balik panah itu. Hanya kelembaman yang memiliki kekuatan mengejutkan untuk menghancurkan gunung kecil. Dan yang paling menakutkan dari semuanya, saat dia terbang di udara, tidak ada suara sedikit pun. Serangan diam-diam yang sempurna. Baik Long Chen dan Guoran saling memandang dengan cahaya jahat bersinar di mata mereka. Mereka tertawa, mereka sebenarnya mengatakan hal yang sama pada waktu yang sama. Dengan senjata semacam ini, kekuatan membunuh Guoran pasti akan sangat tinggi. Namun, setelah tertawa sejenak, Guoran tidak bisa lagi tertawa. Tidak peduli betapa menakjubkannya itu, jika dia tidak bisa menggunakannya, maka itu tidak berguna. Long Chen mungkin bisa menggunakannya, tapi dia lebih suka menghadapi lawannya secara langsung, bertarung di garis depan. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan Void Breaker Crossbow ini. Long Chen menepuk pundak Guoran. Jangan khawatir, serahkan ini padaku. Petik 2. Betulkah? Bukankah kamu hanya membuang-buang kata? Kapan saya pernah menipu Anda? Tanya Long Chen. Tapi ada satu hal yang harus saya jelaskan terlebih dahulu kepada Anda. Anda harus menjaga dao hati Anda tetap stabil. Jika Anda dapat menjaga dao hati yang stabil, saya dapat menjamin bahwa Anda akan maju tanpa hambatan seumur hidup. Petik 2. Bagaimana mungkin, Guoran dipenuhi dengan ketidakpercayaan? Menjalani hidup tanpa hambatan, bahkan Dewa pun tidak akan mampu melakukan itu. Selama Anda bisa menjaga dao hati yang stabil, saya bisa mencapai itu, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Bos, apakah dao hati ini? Tanya Guoran. A. Dao heart, adalah sejenis keyakinan, semacam keyakinan dalam kebenaran Anda sendiri yang tidak akan pernah berubah. Keyakinan setiap orang berbeda. Misalnya, Anda mungkin percaya pada penemuan dan kreasi Anda, percaya bahwa Anda dapat menggunakan kecerdasan untuk mengatasi kesulitan apapun dan menjadi Dewa Perajin yang dihormati. Itu akan menjadi hati dao Anda. Selama Anda dapat membiarkan dao hati Anda tetap tidak tergoyahkan, saya dapat menggunakan pil obat untuk terus meningkatkan basis kultivasi Anda. Namun, begitu masalah terjadi dengan dao hati Anda, begitu Anda mulai merasa tersesat atau mulai ragu dengan pilihan Anda sendiri, basis kultivasi Anda akan selamanya terhenti, Long Chen memperingatkan. Dao hati setiap orang berbeda. Beberapa orang percaya pada warisan mereka, beberapa orang percaya pada teknik kultivasi mereka, beberapa orang percaya pada garis keturunan mereka, dan beberapa orang percaya bahwa mereka hanyalah jenius surga. Tidak peduli jenis dao hati yang Anda miliki, itu harus melalui penempaan tanpa akhir. Banyak orang akhirnya semakin kehilangan kepercayaan diri saat mereka mengalami temperamen itu. Pada akhirnya, mereka kehilangan pandangan tentang apa yang seharusnya mereka yakini. Bahkan orang-orang dengan hati dao yang sangat stabil tidak dapat membuat mereka sempurna selamanya. Jika mereka menerima dampak yang cukup besar, itu akan membuat mereka tidak mungkin maju menjadi ahli di masa depan. Adapun buoran, dao hartnya akan sangat berbahaya. Begitu kecerdasannya gagal dan dia kehilangan pandangan tentang apa yang dia inginkan dari menempa, dia akan kehilangan jalannya dan tersesat. Itu akan sangat buruk bagi Guoran, karena fondasinya akan dibangun oleh pil obat. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memilih bentuk dao hati baru jika yang lama hancur. Bos, aku pasti akan berhasil menjadi dewa perakit. Jika Guoran tidak berhasil di jalan ini, dia akan hilang selamanya. Tapi Guoran bertekad. Long Chen mengangguk. Karena dia telah membuat pilihan ini, maka Long Chen akan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya. Adapun seberapa jauh Guoran bisa pergi, itu terserah dia. Bagaimanapun, penemuan terbaru Guoran, panah otomatis ini, adalah sesuatu yang bahkan dikagumi Long Chen. Guoran benar-benar jenius, dia bisa memikirkan segala macam penemuan gila. Keesokan harinya, Long Chen sedang mencari sesuatu untuk dilakukan ketika Elder Sun kembali. Bab 279 mendapatkan bahan obat. Long Chen senang melihat banyak bahan obat dikemas ke dalam lingkaran spasial ini. Penatua Sun benar-benar efisien. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah betapa sakitnya Elder Sun. Tabungan seumur hidupnya telah dipotong lebih dari setengahnya untuk bahan-bahan obat tersebut. Long Chen, serahkan bagian bawah dari teknik kultivasi itu. Penatua Sun sangat murung, tetapi ada juga jejak kegembiraan dan kegugupan dalam suaranya. Long Chen memeriksa ramuan obat dan melihat itu adalah yang persis tertulis di daftar, membuatnya senang. Setelah pertempuran besar itu, mereka telah menurunkan sejumlah besar poin. Tang Wan R dan murid inti lainnya telah memperoleh lebih dari 1 juta poin. Bahkan murid biasa mendapatkan ratusan ribu poin. Bagi para murid itu, itu adalah jumlah yang sangat besar. Tapi bagi Long Chen, mereka praktis bukan apa-apa. Dan itulah mengapa Long Chen mengarahkan pandangannya pada domba gemuk seperti Elder Sun. Poin para murid tidak ada bandingannya dengan poin prestasi sesepuh. Beberapa hal bahkan tidak dapat ditukar dengan poin murid. Dan bahkan jika mereka bisa mendapatkannya, itu akan menjadi sangat mahal. Bahan obat dalam lingkaran spasial ini pasti akan menelan biaya lebih dari 100 juta poin, dan bahkan kemudian, itu hanya perkiraan kasar. Bisa dengan mudah lebih. Selain itu, banyak dari mereka tidak dapat diperoleh di dalam biara. Penatua Sun telah pergi ke biara untuk mereka. Apa? Kamu mengingkari. Melihat betapa seramnya senyum Long Chen, hati Elder Sun melonjak. Perdagangan mereka ini benar-benar rahasia. Tidak ada yang menyaksikannya sebagai bukti. Jika Long Chen menolak untuk melakukannya, itu akan sangat merepotkan. Omong kosong apa? Apa menurutmu aku orang seperti itu? Long Chen mendengus. Dia melemparkan sepotong zirkonium hitam ke Elder Sun. Penatua Sun buru-buru mengambilnya. Itu adalah bentuk yang sama persis dengan zirkonium hitam sebelumnya. Di sisi depan ada diagram meridian yang rumit, dan ada karakter kuno di belakang. Bunuh. Satu. Zirkonium hitam baru ini memiliki karakter untuk bunuh di belakangnya. Jika digabungkan dengan karakter rebel sebelumnya, apakah akan menjadi kill rebels? Atau pemberontak bunuh? Tapi tidak peduli apa, kedua kata itu sangat mendominasi. Hehehe terima kasih. Aku akan pergi sekarang. Penatua Sun sangat senang. Long Chen mengangguk. Oke, kalau begitu kamu bisa kembali. Jika ada hal lain, Anda bisa datang menemukan saya. Petik 2. Long Chen hanya melambai ringan, bertindak seolah-olah dia sedang mengucapkan selamat tinggal kepada anggota generasi junior. Itu sangat tidak menyenangkan bagi Penatua Sun. Baiklah, aku pasti akan menemukanmu di masa depan. Penatua Sun tertawa dengan damai, tetapi cahaya dingin bersinar di matanya. Meskipun dia berhasil mendapatkan teknik kultifasi, dia telah menerima pukulan telak pada tabungannya, yang membuatnya sangat kesal. Dan sekarang untuk melindungi rahasia ini, dia secara alami harus pergi mencari Long Chen nanti. Melihat kepergian Penatua Sun, Long Chen mencibir dengan mengejek. Saya tahu Anda pasti akan menemukan saya lagi, tetapi mungkin bukan karena apa yang Anda pikirkan. Long Chen kembali ke guanya yang abadi dan melihat Tang Wan R berdiri di depannya. Dia dengan curiga bertanya, bisnis teduh macam apa yang kamu lakukan lagi? Fitnah? Ini jelas fitnah. Saya menjadi marah karena itu. Petik 2. Cih, kamu pikir aku masih tidak mengerti kamu. Bicaralah, perdagangan rahasia macam apa yang Anda dan Tetua Sun lakukan. Tang Wan R sama sekali tidak tertarik pada tindakan kecil Long Chen. Tang Wan R baru saja keluar dari pengasingan. Ketika dia melihat ke bawah gunung, dia kebetulan melihat Long Chen dan Elder Sun, secara damai, mendiskusikan sesuatu. Tidak ada apa-apa. Anda juga tahu bahwa saya adalah orang yang sangat berprinsip, orang yang sangat saleh yang tidak akan pernah menyimpan dendam. Long Chen tersenyum. Seolah-olah ada orang yang mempercayaimu. Anda tidak menyimpan dendam karena Anda selalu membalas dendam pada orang-orang itu dengan segera, jadi tentu saja tidak ada dendam untuk disimpan lagi. Cepat dan beritahu aku untuk apa penatua Sun datang. Tang Wan R memelototi Long Chen. Dia pasti tidak akan membiarkannya pergi sebelum memberitahunya. Kamu benar-benar ingin tahu, Long Chen tampak agak bermasalah. Cepat beritahu aku. Petik 2. Long Chen menghela nafas tanpa daya. Wanita terkadang benar-benar merepotkan. Dia mengira itu yang terbaik baginya untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah pertempuran besar kali ini, Tetua Sun melihat bahwa tulang-tulangku murni, dahiku penuh, bahwa aku adalah seorang jenius bela diri langka yang hanya ditemukan sekali dalam 10 ribu tahun. Langsung ke intinya, Tang Wan R mengerutkan kening. Dia sudah tahu Long Chen sedang bermain-main lagi. Baik, dia ingin menjadikanku sebagai Tuan. Petik 2. Tang Wan R segera memukul Long Chen dengan tinju dan menegur, berhentilah bersikap sembrono. Katakan yang sebenarnya. Petik 2. Ini yang sebenarnya, dia bahkan mengirimiku hadiah karena menerimanya sebagai magang. Aku berkata aku akan memikirkannya dan menyuruhnya pergi sekarang, tapi aku merasa tidak benar juga untuk menolak hadiahnya. Jika saya bahkan tidak menerima hadiahnya, saya pasti akan merasa menyesal padanya. Long Chen tampak sangat malu untuk membicarakan hal itu. Dia bahkan menyerahkan cincin spasial ke Tang Wan R. Tang Wan R menahan tawa, tetapi kemudian melihat pegunungan bahan obat berharga menumpuk di dalam cincin spasial itu, senyumnya menghilang. Dia menutupi mulutnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun Tang Wan R bukanlah seorang alkemis, dia masih mengenali beberapa bahan obat tingkat tinggi. Bahan-bahan ini harus berharga beberapa ribu atau bahkan 10 ribu poin untuk satu-satu. Tapi mereka ditumpuk seperti gunung di dalam lingkaran spasial ini. Apakah ini nyata? Gumam Tang Wan R. Tentu saja itu benar. Menurutmu siapa aku? Long Chen. Selama saya membuat pernyataan publik, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan datang memohon di depan pintu untuk menjadikan saya sebagai guru? Jika saya ini nyata, Tang Wan R telah mengambil bahan obat dan menciumnya. Aroma itu membuktikan bahwa itu nyata. Adapun Long Chen, dia sedang memberi isyarat dengan penuh semangat tentang betapa menakjubkannya dia ketika dia menyadari dia bahkan tidak menatapnya. Dia tidak punya pilihan selain berhenti. Dia menatap awan di langit. Hmm, kamu tidak membual lagi. Melihat Long Chen bertingkah seperti ini, Tang Wan R tersenyum. Itu terlalu membosankan. Aku sudah membual sampai aku tidak percaya lagi padaku. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kadang-kadang aku benar-benar bertanya-tanya Long Chen, apakah kamu tidak pernah merasa khawatir tentang apapun? Bagaimana kabarmu begitu ceroboh sepanjang waktu? Tang Wan R sedikit tersipu pada bagian terakhir itu, karena kata-kata kasar seperti itu memalukan untuk diucapkan oleh seorang wanita. Tapi Long Chen tidak peduli tentang itu. Menatap awan, dia berkata, menjadi ceroboh juga bukan hal yang buruk. Jika tidak, jika Anda akhirnya peduli pada setiap hal kecil, tidakkah Anda akan mengkhawatirkan diri Anda sampai mati? Petik 2 Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Long Chen kali ini, meskipun dia bisa melihat ekspresinya masih tidak khawatir dan tidak peduli, dia juga bisa melihat jejak kesepian di matanya. Mungkin jika dia yang dulu tidak menyerap Dao Mark, dia tidak akan bisa merasakannya. Tapi setelah menjadi difavoret, dia bisa merasakan kesepian dari Long Chen. Kesepian semacam itu bukanlah tentang berapa banyak orang yang ada di sisinya. Kesepian itu ada meski dikelilingi oleh orang-orang. Seolah-olah seluruh dunia menolaknya. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa dia menolak seluruh dunia. Tang Wan R dengan lembut memegang tangannya. Long Chen, tidak peduli kekhawatiran apa yang kamu miliki, kamu bisa memberitahuku. Saya akan berbagi beban apapun yang Anda miliki. Petik 2 Memiliki tangan lembut Tang Wan R yang memegang tangannya sendiri, hati Long Chen dipenuhi dengan kehangatan. Tang Wan R secantik bunga, wajahnya yang cantik tersentuh dengan sedikit rasa malu. Dia seperti bunga sakura yang bermekaran, begitu indah sehingga orang tidak berani mencemarkannya. Tang Wan R selalu cantik, tetapi melihatnya sekarang, dalam situasi dengan perasaan ini, Long Chen merasa Tang Wan R lebih cantik dari sebelumnya. Jantungnya berdebar semakin kencang, Tang Wan R juga mulai bernapas lebih cepat. Keduanya semakin dekat satu sama lain. Ditatap oleh Long Chen seperti ini, Tang Wan R tidak berani menatap matanya. Dia menutup matanya, bibirnya terbuka sedikit. Long Chen tidak bisa menahan kecantikan itu, dan memberinya ciuman yang dalam. Tang Wan R menghela nafas lembut, tanpa sadar memegang Long Chen dengan erat, tubuhnya lemas dan tidak berdaya. Long Chen merasa kepalanya berdengung. Seluruh hati dan pikirannya terfokus pada perasaan bibir itu. Batuk, petik dua. Tiba-tiba, batuk ringan terdengar. Itu tidak keras, tapi bagi mereka berdua, itu terdengar seperti guntur. Keduanya langsung berpisah, melihat King Yu tanpa daya melihat mereka berdua. Wajah Tang Wan R berubah karena malu. Dia menundukkan kepalanya, dengan cepat berlari ke dalam gua abadi dan menguncinya dengan erat di belakangnya, menolak untuk keluar. Bahkan dengan kulit tebal Long Chen, tertangkap seperti ini membuatnya tersipu. Ah, saudari King Yu, he he, kebetulan sekali. Tang Wan R mungkin bisa lari, tapi Long Chen tidak bisa. Sebagai seorang pria, dia harus menghadapi ini. Sister King Yu, jangan salah paham. Saya sedikit tidak sehat beberapa hari terakhir ini dan saya berakhir dengan beberapa luka di lidah saya. Aku baru saja meminta Tang Wan R untuk membantuku mengeluarkan darah dari luka itu. Benar-benar tidak ada apa-apa, Long Chen menjelaskan. Tetapi setelah penjelasan itu, bahkan dia tidak merasa ada yang akan mempercayainya. King Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kalian berdua, kalian berdua sudah dewasa sekarang dan sekarang kalian harus berakting. Aku tahu kalian berdua saling menyukai. Tapi hubungan antara pria dan wanita bagaikan kayu bakar kering yang bisa menyala dengan satu percikan api. Jika kalian berdua tidak bisa menahan diri, kalian akhirnya akan menyakiti Wan R. Memahami. Long Chen mengangguk, sangat serius. Saudari King Yu, saya mengerti. Petik 2. Aku tahu kalian berdua akan menahan dan tidak akan mengambil langkah terakhir itu, tapi hal seperti ini masih bisa mempengaruhi dao hatimu. Anda mungkin tersesat, menghambat kultifasi Anda. Jadi jangan salahkan adikmu King Yu karena bertele-tele, tegur King Yu. Jika seorang wanita kehilangan kesuciannya sebelum mencapai alam siantian, dia tidak akan mampu mempertahankan tubuh yin yang murni. Tidak peduli seberapa bagus bakatnya, itu akan sia-sia. Ini adalah pertama kalinya Long Chen tidak merasa bahwa King Yu bertele-tele. Di saat yang sama, dia juga memarahi dirinya sendiri. Ini adalah hasil dari bermain api. Jika dia tidak bisa menahan, dia akan menyesalinya seumur hidup. Enam jam kemudian, siapa yang tahu apakah King Yu lelah atau apakah dia merasa Long Chen telah dimarahi dengan benar, tetapi dia akhirnya kembali ke dalam gua abadi. Tetapi ketika Long Chen melihat King Yu mengetuk pintu Tang Wan Er, dia melihat bahwa Tang Wan Er menolak untuk membuka pintu apapun yang terjadi. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain membatalkan topik pembicaraan. Mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk mengarang pelajaran ini untuk Tang Wan Er setelah beberapa hari. Long Chen kembali ke kamarnya dan mulai memurnikan bahan obat itu menjadi bubuk, menyimpannya di dalam botol giyok dengan label. Itu akan jauh lebih nyaman ketika dia menyempurnakannya di masa depan. Dia bisa menghemat banyak waktu ketika akhirnya memurnikan bubuk ini menjadi pil. Dua hari berlalu saat dia memurnikan bubuk obat ini sebelum Elder Sun dengan marah memanggilnya. Bab 280 Penatua Sun yang marah. Long Chen, pergilah ke sini. Elder Sun tiba di gua abadi Long Chen sangat marah sehingga rambutnya berdiri tegak, kilatan tidak menyenangkan bersinar di matanya. Tang Wan Er dan King Yu sama-sama ketakutan dan mereka keluar untuk melihat. Long Chen tidak tergesa-gesa keluar dari kamarnya, melihat Elder Sun yang sangat marah sehingga asap keluar dari pori-porinya. Dia menggelengkan kepalanya. Baik atau buruk, Anda masih seorang tetua di biara kami. Tidakkah kamu merasa bahwa meneriakan makian dan makian begitu keras dan di pagi hari terasa sedikit hambar? Ejek Long Chen. Diam, Long Chen, kamu berani menipuku. Hal yang kau berikan padaku sama sekali tidak lengkap. Elder Sun mengatupkan giginya. Tapi setidaknya dia tidak kehilangan akal sehatnya dalam amarahnya, dan dia tidak menyebutkan bahwa benda itu adalah teknik kultifasinya. Jadi bagaimana jika itu bukan satu set lengkap? Kamu, kamu dengan jelas mengatakan benda itu dibagi menjadi dua bagian, bagian atas dan bawah. Long Chen melambaikan tangannya, mengisyaratkan dia untuk tutup mulut. Dia dengan jujur menjelaskan, Penatua Sun, sepertinya saya ingat bahwa meskipun saya mengatakan itu dibagi menjadi bagian atas dan bawah, saya tidak mengatakan hanya ada dua. Petik dua. Omong kosong, porsi atas dan bawah adalah dua porsi. Petik dua. Anda salah. Bagian atas hanya satu bagian, tetapi bagian bawah terbagi menjadi dua bagian. Saya memberi Anda bagian bawah dari bagian bawah. Long Chen mengangkat bahu tak berdaya. Itu jelas merupakan pembagian bagian atas, tengah, bawah. Apa yang harus saya lakukan hanya dengan bagian atas dan bawah? Penatua Sun mengamuk. Ketika dia telah mendapatkan kedua zirkonium hitam itu, dia telah kembali ke guanya yang abadi untuk menelitinya, menemukan bahwa itu benar-benar sangat dalam. Tetapi ketika dia mencoba mengedarkan kispiritualnya sesuai dengan diagram tersebut, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menjalani sirkulasi penuh. Setelah mengujinya beberapa kali tanpa berhasil, dia akhirnya menjalani satu tes di mana meridiannya hampir meledak dari sirkulasi yang kuat. Merasa ada yang tidak beres, dia telah mempelajari diagram selama dua hari penuh, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa dia masih kehilangan sebagian. Itu membuatnya sangat marah sampai dia hampir batuk darah. Secara alami dia datang untuk mencari Long Chen. Begitulah cara Anda mengkategorikannya. Dari mana saya berasal, memang seperti itu. Long Chen mengangkat bahu tanpa rasa takut dan tanpa malu-malu. Tang Wan Er dan King Yu melihat dari Elder Sun yang marah ke Long Chen yang nakal. Tidak ada yang mengatakan apapun. Penatua Sun pucat karena marah. Dadanya naik turun dan tinjunya terkepal erat. Dia tampak seperti akan menyerang kapan saja. Tapi Long Chen hanya menatapnya dengan mengejek. Silakan dan coba serang. Aku tidak takut padamu. Dan pada akhirnya, Tetua Sun benar-benar tidak berani menyerang. Dia tidak bodoh, dan dia tahu bahwa bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa membunuhnya. Lebih jauh, itu hanya akan membawa lebih banyak masalah baginya, jadi dia hanya bisa bertahan. Bicaralah, apa yang kamu inginkan? Suara Tetua Sun agak kasar karena amarahnya. Mungkin fakta bahwa dia tidak menjadi bisu karena marah sudah tidak buruk. Benar, anak muda seharusnya tidak begitu marah. Jangan khawatir, saya sudah mendapat resep yang akan mengatasi semua amarah Anda. Ini, kumpulkan semua bahan obat ini. Long Chen menyerahkan daftar kepada Elder Sun. Penatua Sun gemetar tak terkendali saat dia menerima daftar itu. Ketika dia melihat sejumlah besar bahan obat dan jumlahnya, dia langsung batuk darah. Long Chen, kamu terlalu berlebihan. Gram Penatua Sun. Berlebihan. He he, apa kamu sudah pikun? Apakah Anda tidak ingat semua yang telah Anda lakukan saat itu? Anda benar-benar harus bertindak bajik dan mulia di depan saya. Alasan mengapa saya bersedia menjual harta saya yang paling berharga kepada Anda adalah semua untuk Anda merasakan perasaan tertindas. Apa yang terjadi dengan semua yang mulia saat itu ketika Anda mencoba memaksa saya untuk berlutut? Anda ingin menggunakan tekanan bon forging Anda untuk menaklukkan saya. Apakah Anda tidak suka menjadi sangat sombong? Di medan perang, kamu bahkan ingin menggunakan orang lain untuk membunuhku. He he, terus saja bersikap sombong. Sekarang setelah kau berada di telapak tanganku, lebih baik kau dengarkan aku, atau pergilah. Tentu saja, kamu juga bisa mencoba menyerangku. Tetapi jika Anda berani mencobanya, he he, ya, jika seorang tetua biara ingin secara egois menyerang seorang murid, maka penatua itu harus segera keluar dari biara suantian. Mengutuk Longchen. Meskipun dia telah mencoba untuk menahan emosinya, ketika dia mengingat tentang bagaimana Elder Sun telah menargetkannya beberapa kali, pada akhirnya bahkan mencoba untuk membuatnya terbunuh, menyebabkan Cuyao dan Tang Wan R memasuki bahaya, niat membunuhnya. Melonjak. Longchen mengeluarkan zirkonium hitam persis sama dengan dua sebelumnya yang dia berikan kepada Elder Sun. Melihat batu itu, tetua Sun dipenuhi dengan amarah. Orang tua, kamu bisa memilih. Apakah Anda ingin melakukan kesepakatan curang ini sekali, atau dua kali? Longchen mendengus. Karena dia sudah mengungkapkan perasaannya padanya, Longchen terlalu malas untuk bertindak sopan. Makna Longchen jelas, jika Anda menginginkan teknik yang lengkap, Anda harus mengambil risiko ditipu lagi. Anda dapat menolak, Tetapi jika Anda melakukannya, maka harga yang Anda bayarkan sebelumnya akan terbuang percuma pada dua batu yang tidak berguna. Bahkan jika Penatua Sun melaporkan masalah ini ke biara, Longchen dapat mengatakan bahwa perdagangan ini harus dibayar dengan mencicil atau bahkan hanya membuat sesuatu yang konyol. Dengan dukungan yang dia dapatkan dari pemimpin sekte dan Tufang, tidak ada yang dengan sengaja mempersulitnya. Pada akhirnya, tidak ada yang akan terjadi padanya. Pada titik ini, kedua belah pihak telah memperoleh setengah dari apa yang mereka inginkan dari pihak lain. Tapi Longchen mendapatkan keuntungan besar. Hanya dengan dua batu itu, tidak mungkin untuk mengetahui teknik lengkapnya, jadi mereka tidak berguna. Tapi Longchen telah memperoleh sejumlah besar bahan obat yang berharga. Itu adalah harta yang memiliki nilainya sendiri. Jadi Penatua Sun benar-benar tidak punya banyak pilihan. Dia melihat dari batu hitam itu ke daftar. Baik, saya setuju. Tetapi Anda harus bersumpah bahwa begitu saya memperoleh hal-hal itu, Anda harus menyerahkan apa yang ada di tangan Anda sekarang. Elder Sun menggertakkan giginya. Kali ini bahan obat dalam daftar sedikit lebih sedikit dari sebelumnya. Namun, kualitasnya juga lebih tinggi. Dia tahu bahwa harga kali ini tidak akan jauh lebih rendah dari yang terakhir kali. Bahkan, mungkin sedikit lebih hebat. Jadi jika dia setuju, maka semua tabungan seumur hidupnya akan hilang. Tetapi jika dia menolak, maka setengah dari tabungannya akan hilang dengan sia-sia. Dia tidak mau hal itu terjadi. Baiklah, aku, Long Chen, bersumpah bahwa jika Tetua Sun dapat mengumpulkan semua yang ada di daftar ini tanpa ada yang hilang, aku pasti akan menyerahkan apa yang ada di tanganku kepada Tetua Sun. Jika saya melanggar sumpah ini, biarkan saya disambar petir surgawi, sumpah Long Chen. Sumpah petir surgawi adalah sumpah yang sangat beracun di antara orang-orang. Jika Anda memecahkannya, jiwa Anda akan berpencar dan Anda tidak akan pernah bereinkarnasi. Hanya setelah Long Chen bersumpah, Penatua Sun menghela nafas lega. Dia mengambil daftar itu dan pergi. Tapi saat dia pergi, ekspresinya sangat jelek, begitu muram sehingga dia tampak seperti seseorang yang baru saja mendengar berita bahwa orang tuanya telah meninggal. Long Chen, apa yang kamu lakukan? Tang Wan Er telah melupakan rasa malunya sekarang. Baru saja, Penatua Sun berada di ambang lepas kendali. Faktanya, Tang Wan Er hampir secara refleks menyerang lebih dulu. King Yu juga sangat ketakutan. Dia bukanlah seorang yang disukai dan hanya seorang murid batin biasa. Tidak ada cara baginya untuk menahan tekanan Elder Sun, jadi dia agak pucat. Tidak apa, orang tua itu menginginkan aku sebagai tuan. Tapi bagaimana bisa ada hal yang begitu bagus? Apakah dia pikir saya akan menerima sembarang murid? Jadi saya memberinya beberapa misi. Jika dia membuat saya senang, saya akan memberinya rasa luar biasa saya dan mengizinkan dia menyebut dirinya magang saya. Tapi siapa sangka ini baru saja membuat beberapa prestasi sebelum menginginkan lebih dari saya? Tidak masuk akal, Long Chen berhasil menyemburkan banyak sampah begitu dia membuka mulutnya. Tang Wan Er tiba-tiba memikirkan apa yang telah dia lakukan dan dengan curiga melirik sirkonium hitam itu. Tiba-tiba dia menyadari apa yang dia lakukan. Tidak heran kau tertawa begitu kejam saat itu. Seperti dugaanku, Long Chen, kamu benar-benar mencoba menipu Tetua Sun. Apakah Anda tidak takut akan pembalasannya? Tang Wan Er sangat khawatir. Dia tahu temperamen Long Chen. Dia adalah seseorang yang akan menipu seseorang sampai mereka mati. Qi Xin adalah contoh yang bagus. Af, menyebutnya curang membuatnya terdengar sangat tidak menyenangkan. Ini jelas merupakan perdagangan yang setara. Saya meneruskan teknik kultivasi saya kepadanya. Bagaimana kecurangan itu? Long Chen menggelengkan kepalanya dengan benar. Seolah-olah aku akan mempercayaimu. Ekspresimu benar-benar membuatmu kesal. Itu tertulis di seluruh wajahmu. Kamu benar-benar seorang penipu. Seru Tang Wan Er. Tidak mungkin, itu sudah jelas. Long Chen memasang ekspresi kaget, menyebabkan Tang Wan Er dan King Yu tertawa. Beberapa kekhawatiran mereka memudar. Tang Wan Er memarahi, jangan main-main. Ini serius. Petik 2. Long Chen agak dianiaya. Saya berbicara dengan serius. Petik 2. Anda benar-benar berencana menyerahkan teknik kultivasi lengkap Anda kepadanya. Penasaran bertanya pada Tang Wan Er. Tentu saja. Petik 2. Aku tidak mempercayaimu. Petik 2. Saya benar-benar berencana untuk menyerahkan teknik kultivasi lengkap saya kepadanya. Namun, kita akan melihat apakah dia memiliki nasib seperti itu. Petik 2. Melihat bagaimana Long Chen yang penuh teka-teki bertindak, Tang Wan Er sedikit kesal. Dia mengingatkannya, izinkan saya memperingatkan Anda, jangan bermain-main dengan api. Itu sangat berbahaya. Petik 2. Melihat wajah cantik Tang Wan Er, Long Chen mengedipkan mata. Kalau begitu izinkan saya memperingatkan Anda, jangan bermain-main dengan api. Itu sangat berbahaya. Petik 2. Kata-kata yang sama, tetapi arti yang sama sekali berbeda. Godaan dalam kata-kata Long Chen sangat jelas, dan Tang Wan Er segera menjadi semerah apel ketika dia memikirkan ciuman mereka. Dia dengan cepat menyembunyikan dirinya kembali ke kamarnya, mengunci pintu dengan rat. Izinkan saya memperingatkan Anda, jangan bermain-main dengan api. Itu sangat berbahaya. King Yu dengan sungguh-sungguh memperingatkan Long Chen. Long Chen segera mulai berkeringat. Kali ini sepertinya dia akhirnya melompat ke dalam jebakannya sendiri. Dia buru-buru berkata, Ya, saya akan dengan hati-hati mengikuti instruksi saudari King Yu. Dalam dua hari berikutnya, Long Chen terus memurnikan bubuk obat. Selama waktu ini, seluruh biara menjadi sunyi senyap. Apakah itu murid baru atau murid lama, mereka semua dalam pengasingan. Mereka mungkin tidak akan keluar selama sebulan penuh. Mereka harus benar-benar menyerap manfaat dari pengalaman mereka dalam pertempuran ini. Itu akan memperkuat fondasi mereka serta meredam dao hati mereka. Setelah dua hari itu, Penatuwa Sun kembali.